Terima kasih. Selamat datang di acara webinar seris di Perlindungan Sosial Adaptif yang kedua. Untuk sesi kali ini, ini adalah sesi kedua yang sebetulnya runtutan dari minggu lalu, dua minggu yang lalu. Kita akan mulai secara on time. Saya cek ini pemateri dan penanggap juga sudah hadir dalam pertemuan ini. Mungkin kita bisa mulai saja sekarang ya Bapak-Ibu sekalian. Dan saya ulangi lagi, selamat siang dan selamat datang di webinar Perlindungan Sosial Adaptif yang kedua. Yang bertemakan mengeksplorasi praktik-praktik perlindungan sosial formal dan informal dalam mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan iklim. Nah kita akan mengambil fokusnya di Sumba Timur. Karena memang riset kita fokus di Sumba Timur. Perkenalkan, nama saya Darmawan Persetia atau biasa dipanggil Awan. Saya adalah Social Policy Officer di lembaga riset bernama The Prakarsa di Jakarta. Sekaligus tim member dari riset koneksi ini. Tema dari proyek kita sebetulnya dalam penelitiannya adalah Menuju Masyarakat Tangguh di Masa Depan Perlindungan Sosial yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim. Saya juga akan memandu acara webinar pada siang hari ini Bapak-Ibu sekalian. Mungkin sebelum kita berlanjut ke diskusi maupun pemaparan, saya ingin memberikan gambaran secara ringkas begitu tentang apa yang kita lakukan dalam penelitian dan fokus kita apa begitu di dalam penelitian yang sudah kita lakukan di Sumba Timur dari tahun lalu begitu Bapak-Ibu. Webinar ini sebetulnya merupakan bagian dari kegiatan seris ya. Webinar Perlindungan Sosial Adaptif yang diselenggarakan oleh Resilient Development Initiative untuk mengenalkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan Perlindungan Sosial yang Adaptif kepada publik secara luas khususnya untuk pemangku kebijakan, praktisi, akademisi, dan pihak-pihak lainnya yang tertarik atau yang memiliki minat begitu dalam mempelajari Perlindungan Sosial yang Adaptif. Workshop pada hari ini merupakan salah satu keluaran dari kegiatan yang didanai, riset yang didanai oleh pemerintah Australia melalui program Koneksi atau Collaboration for Knowledge, Innovation, and Technology Australia and Indonesia. Sebuah program unggulan sebetulnya dari pemerintah Australia di sektor pengetahuan dan inovasi di Indonesia yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan di Fed Australia. Koneksi sendiri mendukung kemitraan antara organisasi-organisasi di Australia dan Indonesia untuk meningkatkan penggunaan solusi berbasis pengetahuan untuk kebijakan dan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Bapak-Ibu sekalian, kegiatan riset yang telah kami lakukan ini berjalan kurang lebih sudah satu tahun dari tahun 2023 yang diimplementasikan oleh beberapa anggota konsorsium. Sedikit saya perkenalkan seluruh anggota konsorsium dalam penelitian ini yang terlibat adalah Brazilian Development Initiative atau RDI lalu juga Charles Darwin University dari Australia Universitas Pendidikan Indonesia dari Bandung Universitas Kristen Wirawacana dari Sumba Timur The Prakarsa sendiri dari Jakarta Habitat for Humanity Indonesia serta Institute of Resource Governance and Social Change dari Kupang Bapak-Ibu sekalian, kami terdiri dari beberapa peneliti sejauh ini sudah ada 9 peneliti dari tim konsorsium kami telah menyelesaikan penelitian dan pada hari ini seluruh anggota konsorsium akan menjadi panelis pada webinar siang hari ini yang akan membagikan kepada kita semua mengenai insight dan pembelajaran tentang perlindungan sosial yang adaptif dari studi yang sudah dilakukan di wilayah Kabupaten Sumba Timur Bapak-Ibu sekalian namun sebelum kita memulai kita mari mendengarkan sambutan dari Bapak Hoferdi Zawani beliau adalah Deputi Direktur dari RDI kepada Pak Hoferdi Zawani waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Mas Awan Assalamualaikum Wr. Wb selamat siang selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua selamat datang kepada para narasumber dan para peserta dalam seri webinar perlindungan sosial adaptif atau TSA nama saya Hoferdi Zawani saya Deputi Direktur untuk Live Business dan External Relations di Business Development Initiative Bapak-Ibu yang terhormat webinar hari ini sebagaimana yang tadi sudah disampaikan merupakan kelanjutan dari webinar tanggal 10 Juni dan jika pada webinar sebelumnya kita berkenalan dengan konsep perlindungan sosial adaptif sebagai upaya untuk mereformasi perlindungan sosial di Indonesia di webinar kedua akan kita selinggarikan sebentar lagi kita akan menyelami contoh sistem perlindungan sosial baik secara formal maupun informal nah mengangkat pengalaman warga di Kabupaten Sunda Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur kami ingin menunjukkan perlindungan sosial berbasis masyarakat dapat melengkapi perlindungan sosial formal yang dikembangkan oleh pemerintah melalui webinar ini kami ingin memfasilitasi komunikasi antara praktisi dan akademisi yang berkecimpung dalam perlindungan sosial adaptif baik secara formal maupun informal kegiatan ini diharapkan berkontribusi positif terhadap upaya mengenali dan mengumpulkan aksi-aksi perlindungan sosial yang berkembang di masyarakat sebagai langkah penyusunan kebijakan nasional perlindungan sosial adaptif dalam menghadapi perubahan sekeliling saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Australia atas kepercayaan kepada kami untuk menjalankan program koneksi ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada konsorsium koneksi khususnya kepada perwakilan Charles Darwin University dari Australia Universitas Pendidikan Indonesia Universitas Kristen Wirawacana Deprakarsa Habitat for Humanity Indonesia serta Institute of Resource Governments and Social Change Terakhir, saya mengucapkan apresiasi yang saya ingin tingginya kepada para narasumber yang sudah tersedia berbagi pengetahuan dan saya juga mendorong peserta siang hari ini untuk berpartisipasi aktif melalui komentar di kolom chat maupun respas untuk fasilian masyarakat semoga kegiatan ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Pak Hoferd Dizawani atas sambutannya ini menjadi satatan penting ya bahwa kolaborasi ini harapannya bisa menciptakan kalau bahasa pengambil kebijakan sekarang itu adalah hubungan antar multisektor gitu pentagonal gitu artinya ada pengambil kebijakannya sendiri pemerintah, ada akademisi dan sebagainya terlibat dalam pengambilan kebijakan dan itu penting dalam memberikan kekayaan khasanah pemahaman terhadap suatu isu dan shaping solution yang lebih sharp gitu Bapak-Ibu sekalian Terima kasih atas sambutannya Pak Hoferd Dizawani untuk sesi selanjutnya ini mumpung masih fresh mumpung masih segar-segar semua kita mari foto bersama saya undang Bapak-Ibu sekalian yang ada dalam room meeting Zoom untuk menyalakan kamera lalu kita akan foto bersama dengan gaya terbaiknya Bapak-Ibu sekalian mari dinyalakan kamera tolong dibantu untuk screen picture nanti dari teman-teman panitia saya tunggu mungkin sebentar lagi kita akan mengambil ini mungkin pinnya bisa di ini dulu ya teman-teman dari RDI yang menjadi ini pinnya bisa di ini galeri silakan Bapak-Ibu yang masih belum menyalakan kamera kami tunggu lagi untuk menyalakan kamera dan kita foto bersama karena ini ada dua slide di layar saya dan di layar panitia kita akan mengambil slide pertama dulu ya Bapak-Ibu sekalian ini slide yang ada yang ada gambarnya semua oke kita mulai saya hitung satu sampai tiga satu dua tiga baik terima kasih sekarang kita ke slide kedua terlebih dahulu saya hitung satu dua tiga baik terima kasih Bapak-Ibu sekalian sudah menyalakan kamera dan beberapa waktu bersama untuk sesi selanjutnya ini adalah sesi pemaparan pemaparan dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan di Sumba Timur untuk sesi pemaparan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Saud Sagala beliau juga menjadi pemateri untuk sesi ini sedikit tentang Bapak Dr. Saud Sagala ya tidak sedikit ternyata Bapak-Ibu ini banyak pengalaman yang beliau ini Dr. Saud Sagala saat ini merupakan senior research fellow sekaligus chair untuk kluster penelitian disaster dan climate resilience di RDI sehari-hari beliau mengajar sebagai dosen di perencanaan wilayah dan kota sekolah arsitektur perencanaan dan pengembangan kebijakan Institut Teknologi Bandung dengan pengalaman selama 20 tahun lebih ini pengalaman luar biasa sekali beliau telah melakukan penelitian interdisipliner di bidang perlindungan sosial pengurangan resiko bencana dan pembiayaan resiko di bidang penelitian dan konsultasi tentang perlindungan sosial adaptif Dr. Saud telah memainkan peran kunci dalam beberapa inisiatif yang berdampak tinggi bekerja dengan GIZ beliau berperan penting dalam merumuskan peta jalan Indonesia untuk implementasi adaptif social protection dan keterlibatannya diperluas dengan bermitra dengan UNICEF untuk mengembangkan strategi implementasi perlindungan sosial adaptif di daerah dan mengintegrasikan pembiayaan ASP dengan pengurangan bencana atau DFRI Dr. Saud juga memperluas kontribusinya di Bapenas dimana ia berkontribusi dalam persiapan studi latar belakang untuk penyusunan RPJMN 2025 sampai 2029 beliau juga terlibat dalam pelatihan untuk pemerintah daerah tentang implementasi ASP dan menjadi chair untuk salah satu planarization dalam forum kebijakan sosial regional yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Bapenas Dr. Saud merupakan peneliti utama dalam penelitian hibah koneksi ini yang mengkaji langkah-langkah perlindungan sosial formal maupun informal artinya yang disediakan dilaksanakan oleh pemerintah dan yang diinisiasi oleh masyarakat terhadap perubahan iklim di wilayah Nusa Tenggara Timur dimana hasil penelitian ini akan menjadi bahan masukan bagi kebijakan perlindungan sosial di tingkat lokal dan nasional sekaligus ini juga akan memperkaya khasana pemahaman kita tentang apa perlindungan sosial adaptif dan bagaimana kaitan perlindungan sosial dengan pengurangan resiko perubahan iklim tanpa berpanjang lebar saya ingin mendengarkan paparan yang panjang lebar dulu dari dokter Saud untuk tempat dan waktu kami persilahkan pada dokter Saud dipersilahkan iya selamat siang terima kasih mas awan mau cek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas sangat jelas iya terima kasih selamat siang bapak ibu semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali bisa bertemu kembali di dalam webinar series perlindungan sosial adaptif yang kedua lanjutan dari webinar series yang dilakukan oleh RDI dan juga ini sejalan dengan perkembangan yang terjadi secara global dari sisi kajian-kajian dan juga kebijakan-kebijakan di dalam hal perlindungan sosial dimana dibutuhkan dengan semakin kompleksnya semakin banyaknya pertumbuhan dari penduduk dan juga sisi eksposur ataupun juga keterpaparan terhadap berbagai macam resiko baik ekonomi termasuk juga terkait dengan kebencanaan dan perubahan iklim terima kasih untuk kesempatannya dari kami konsorsium dari tim RDI dan juga beberapa tim yang lain ini judul yang menjadi riset ini adalah Towards Future Proof Society jadi kita melihat dari sisi bagaimana jangka panjangnya di dalam perlindungan terhadap masyarakat yaitu menggunakan konsep perlindungan sosial adaptif atau adaptif sosial protection terhadap perubahan iklim mungkin jika akan lanjutkan ke slide berikutnya kurang lebih saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dalam goals dari proyek ini jadi secara garis besarnya itu ada 4 hal yang ingin dikaji dan detailnya nanti teman-teman di konsorsium akan memberikan kajian lebih jauhnya begitu ya sekaligus saya juga memperkenalkan tim kita juga disini tapi secara garis besar kita ingin memahami lebih jauh bagaimana pemahaman terhadap berbagai jenis lapisan ataupun juga tingkatan dan juga sudut pandang ataupun juga angle ya begitu ya terkait dengan keberadaan dari perkembangan dari perlindungan sosial yang ada yang terjadi secara formal yang kemudian nanti kita lihat bagaimana gapnya yang masih ada dan sisi lainnya bagaimana secara informal itu juga sudah berjalan dan bisa menutupi ataupun juga menjadi pembelajaran di dalam penguatan sistem perlindungan sosial yang ada kemudian juga kita melihat lebih jauh bagaimana hubungannya dengan perlindungan terhadap komunitas begitu ya kalau kita berbicara terhadap perubahan iklim jelas dampaknya luar biasa di beberapa tempat di Indonesia Timur cukup banyak yang terdampak kepada kekeringan misalnya dan itu juga tidak lepas kita temui juga di NTT dan khususnya di Kabupaten Sumba di Kupang dan lain-lainnya jadi ini menjadi hal yang penting untuk dilihat di dalam studi ini dengan mempelajari juga bagaimana hubungannya dengan pengetahuan lokal dengan budaya dengan bagaimana kerjasama antar komunitasnya kemudian yang berikutnya adalah melihat dengan adanya peringatan sosial yang dibuat oleh pemerintah secara formal baik dari pemerintah pusat maupun juga pemda provinsi dan juga kabupaten ataupun kota maka kita ingin mengetahui bagaimana praktik-praktiknya implikasinya terhadap penyiapan di tingkat masyarakat dan kemudian juga ada aspek-aspek yang perlu kita juga angkat hal yang terjadi dikatakanlah tidak tercatat secara formal tetapi bisa mengisi dan juga di dalam karena ini adalah studi kami juga membuka ruang-ruang akademik bagaimana kritik juga atau mendebat di dalam konteks hubungan antara formal dan informal tersebut nanti Pak Jelantan Lasa dan teman-teman yang lain juga akan banyak bercipta tentang hal ini ada Bu Ayu Krishna ada Bu Estin dan lain-lainnya kemudian sisi lainnya adalah understanding dari adaptive social protection ini dapat bisa tercapai jadi artinya juga harapan kami selain ada eksersis akademik ataupun juga pemikiran-pemikiran yang moral di sini akan ada juga sebuah rekomendasi yang bisa diberikan ke pemerintah mungkin sedikit saya mengingatkan di webinar yang pertama yang lalu disitu kami juga menyajikan konsep-konsep adaptive social protection dari para fellow RDI dan juga tanggapan-tanggapan dari pemerintah dan ini halapannya poin yang keempat ini adalah bagaimana menghubungkan hal itu terhadap bagaimana terkaitan dengan hubungannya dengan pemberdayaan dan lain-lainnya slide berikutnya mungkin di sini sekaligus saya ingin memperkenalkan konsorsium ini terima kasih kepada koneksi yang mendanai riset ini dari knowledge partnership platform Australia Indonesia ini dari tim RDI kemudian ada dari Charles Darwin University kolaborasinya ini diskusi awalnya dengan Pak Janatanasa di awal-awal sangat intens untuk menyiapkannya kemudian juga dari Universitas Pendidikan Indonesia teman-teman dari Pakarsa dari Universitas Kristian Wirawacana kemudian Habitat for Humanity RGSC begitu ya kami memiliki meeting mingguan dan juga pembahasan lebih detail termasuk juga bagaimana pengumpulan data lebih jauhnya yang dilakukan di NTT dan selain itu tentu diperkaya dengan berbagai literatur-literatur termasuk juga pemodel-pemodelan nanti Pak Maklon juga memunculkan pemodelan kuantitatif sebetulnya kemudian juga ada kajian-kajian yang sifatnya dari antropologis ada teman-teman yang lain silahkan boleh next slide ini proyek team membernya sebetulnya tidak hanya kami yang ada di sini tapi mungkin mewakili dari masing-masing lembaga begitu ya selain saya dari RDI itu ada Dr. Jonathan Lassa dari Charles Darwin University dan kemudian ada Bu Victoria Uria dari Prakarsa kemudian ada nanti Pak Hapsoro Pak Andres Hapsoro dari Habitat kemudian juga ada Pak Maklon tadi saya sudah lihat juga teman-teman di sini dari Unkriswina kemudian Pak Elsyd dari Edgesi Bu Ayukrisna Bu Hestin dan ada teman-teman yang lain ada Jontalan ada Debi ada yang lain-lain yang mungkin tidak bisa saya oh ya slide berikutnya ya ada Jontalan ada Debi ada Sena Rahma Elsa Pak Deddy dan juga Pak Awan yang jadi moderator kita yang tadi membuat dari awal konteksnya sudah sangat baik ini tim member kami dan sebetulnya juga ada tim yang lain juga yang lebih besar lagi di masing-masing lembaga yang men-support pelaksanaannya termasuk juga editor yang juga membantu dalam pengumpulan datanya next pendekatannya jelas ini adalah mixed method begitu ya tapi kami mulai dengan pertanyaan bagaimana kelompok masyarakat kalau kita bagi dalam laki-laki dan perempuan itu dapat mengakses perlindungan sosial tadi baik secara formal maupun informalnya apa perbedaannya bagaimana hal ini terjadi begitu ya kemudian perspektifnya seperti apa gender dan yang lainnya itu akan diulas dengan lebih jauh kemudian juga tadi yang saya sebutkan mengenai kritik akademik ataupun juga masukan terhadap kebijakan adalah bagaimana peningkatan yang diperlukan terutama yang terkait formal karena artinya sebetulnya ada peran dari lembaga peran dari pemerintah yang perlu ada tetapi memang kita selalu melihat juga pasti ada keterbatasan ataupun juga ada input dan proses ini adalah membantu memberikan masukan tersebut sisi lainnya juga bagaimana proses ini melihat jangka panjang begitu ya pathway-nya seperti apa di dalam menyiapkan perlindungan sosial tadi dan dalam hal ini kerangkanya adalah memperhatikan dari kebutuhan-kebutuhan atau juga peka terhadap aspek GECI terkait dengan GECI dan bayangan saya sebetulnya ini bisa dikaitkan dengan bagaimana eksposur dari perubahan iklim dalam konteks penelitian ini terhadap berbagai kelompok marginal sebetulnya bagaimana bentuk-bentuknya dan kemudian itu dihubungkan ke dalam bentuk-bentuk perlindungan sosial yang dibutuhkan oleh mereka sisi lainnya adalah juga mengajak pemerintah daerah begitu ya berpikir lebih jauh secara formal sebetulnya sudah ada proses apa yang disebut dengan RPJMD atau RPJPD begitu ya tetapi juga kadang-kadang tahapan itu perlu dibuka dalam konteks membangun visinya sehingga pemikiran-pemikiran dan perhatikan aspek-aspek yang kadang-kadang di luar birokrasi juga dibuat dan dalam kajian ini kami coba mengajak hal tersebut dengan adanya workshop di Sumba dengan melibatkan selain pemerintah daerah ada NGO lokal ada universitas lokal kemudian juga memperhatikan dengan topik-topik terkait dengan perlindungan sosial adaptif tadi baik yang dapat diadopsi oleh pemerintah di tingkat daerah maupun juga tentunya menjadi informasi ke tingkat pusat yang tadi kebetulan kami juga dari RDI memiliki komunikasi yang sangat baik dengan Bapak Penas dengan Kementerian Sosial dengan Kemenko PMK dan berbagai pihak yang juga terlibat di dalam hal perlindungan sosial adaptif kemudian juga membangun semacam kerjasama begitu ya di dalam mengintegrasikan aspek formal dan informal ini karena keduanya menjadi hal yang penting terutama buat Indonesia dimana banyak sekali karifan-karifan lokal yang bisa kita perhatikan dan juga perlu dimasukkan tidak cukup dengan hanya menyediakan bantuan yang sifatnya formal karena konteks anggaran maupun juga konteks keterbatasan dari pendekatan tetapi juga diperkuat dengan bagaimana adaptif dari sisi pelaksanaannya sendiri dari sisi di tingkat daerah ataupun bahkan lebih jauh di tingkat komunitas yang lebih spesifik ini akan menyajikan juga contoh apa yang kami lakukan dari sisi timelinenya sebetulnya ketika kick-off dimulai tahun 2023 yang lalu dari Agustus kemudian prosesnya adalah tentu literatur review untuk banyak internal discussion kemudian survei di tingkat masyarakat household survey kemudian survei di tingkat juga dilanjutkan dengan pemirta daerah dengan workshop-workshopnya dan dilanjutkan dengan penyiapan ada dua policy brief yang sifatnya transdisciplinary dan juga sifatnya working paper kemudian ada webinar yang saat ini kita lakukan yang harapannya kemudian dilanjutkan dengan advokasi research paper dan sebetulnya lebih jauh juga harapan kami adalah sedang menyiapkan juga peer review research article sehingga apa yang terjadi di Indonesia apa yang terjadi di NTT khususnya dari kajian di Sumba dan juga di Kupang dan sekitarnya itu membantu kita sebagai pembelajaran yang penting untuk di dalam kehilmuan terkait adaptif social protection dan sebesarnya ada desk review ada household survey seperti yang saya sampaikan tadi ada transdisciplinary workshop yang dilakukan ada key informal interview dan juga output-output dari berbagai produk ini kemudian mungkin terakhir yang saya sampaikan adalah secara outcome-nya harapan kami adalah proyek ini mengisi knowledge to policy output dengan menyediakan bukti-bukti kajian dalam konteks adaptive social protection kepada berbagai pihak tadi yang sudah kami sebutkan dari nasional daerah maupun berbagai pihak lainnya baik kepada juga NGO kepada private sector ataupun juga komunitas secara umum sehingga itu membantu menjadi dasar untuk mengimplementasi jadi ada pembelajaran yang ada yang ini digunakan di dalam menyiapkan program terkait bagaimana manfaat diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana khususnya terkait dengan perubahan iklim kemudian juga masukan-masukan yang sebetulnya sejalan dengan RPJMN 2025-2029 serta RPJP begitu ya kemudian juga melihat dari sisi bagaimana objektifnya itu diberkuat dari sisi proteksi perlindungan dan juga pemberdayaan karena keduanya tidak bisa dipisahkan karena selain perlindungan kita juga berbicara bagaimana meningkatkan kemampuan kapasitas dari masyarakat termasuk kelompok-kelompok rentan tadi secara detailnya akan ada nanti diskusi panel dari rekan-rekan yang tadi saya sebutkan di awal yang akan membahas lebih lanjut dari konteks sudut pandang yang sudah kami bagi ke dalam lebih detailnya dari sisi apa namanya working package yang ada dan juga kajian-kajian lebih detailnya mungkin demikian di sini Mas Awan saya memberikan garis besarnya nanti akan ada kajian-kajian detail yang diberikan kepada teman-teman untuk memberikan analisisnya masing-masing saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih terima kasih Pak Saud Pak Saud atas paparannya gambarannya sangat komplit bagaimana upaya yang sudah kita lakukan dan outcome yang kita harapkan dari penelitian ini apa Bapak Ibu sekalian di sini selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari beberapa panel dari tim anggota konsorsium untuk sesi panel yang kedua ini di sesi yang kedua ini diskusi panel yang pertama akan disi oleh Ibu Hestin Kezia Oktalina kelas atau biasa dipanggil sebagai Ibu Hestin beliau akan memaparkan tentang wawasan tentang wacana global perlindungan sosial adaptif Ibu Hestin sendiri merupakan sedang menempuh ya pendidikan dokter di bidang development studies di University of Sussex Inggris dan sebelumnya Ibu Hestin telah bekerja di beberapa lembaga NGO dan PBB begitu ya kepada Ibu Hestin kami persilahkan baik terima kasih ya untuk mengawali izinkan saya memaparkan beberapa konsep dasar yang juga mendasari perkembangan trend global seperti yang mungkin kita sama-sama ketahui bahwa untuk term dari social protection sendiri belum ada universally agreed definition jadi definisi yang disepakati ada beberapa approach yang penting untuk kita lihat yang pertama bagaimana perlindungan sosial itu dilihat dari kacamata risk misalnya dari World Bank atau kacamata kerentanan over the life cycle dari UNICEF misalnya kebutuhan dasar untuk juga hak dasar manusia atau rights itu sangat kuat dipromot oleh ILO juga bagaimana melihat dari relasi kuasa dan social justice atau yang disebut dengan transformative social protection dari IDS dan definisi transformative social protection ini yang kemudian menjadi akar pertama kali adaptive social protection ini direbuskan dimana definisi yang ada di layar Bapak Ibu sendiri yang juga biasanya disebut dengan 3P1T atau protection prevention promotion dan transformation jadi ada akar yang bisa kita lihat penting untuk kacamata yang perlu kita pahami adaptive social protection itu berawal dari spirit untuk melihat transformative social protection yang berakar dari right based untuk penggunaan term sendiri beberapa term yang seringkali digunakan secara bergantian itu adalah adaptive social protection climate responsive social protection dan shock responsive social protection akan tetapi ada satu hal penting yang mungkin perlu kita dudukan terlebih dahulu adalah bagaimana istilah-istilah ini berbeda dari pendekatan secara growth oriented atau dari kacamata right based dan transformative perspektif tadi sehingga evolusi dari adaptive social protection sendiri yang tadi sempat saya sampaikan pertama itu dirumuskan pertama kali istilah ini oleh Davies et Paul di tahun 2008 yang mana melihat dari kolik mereka bahwa akar untuk adaptive social protection itu sendiri harus benar-benar berfokus kepada transformatif dan right based root tersebut berawal dari lebih kepada kacamata livelihood agriculture family bagaimana mereka bisa resilient terhadap perubahan iklim dan seterusnya kemudian berkembang dengan kacamata growth based root tadi di mana melihat social risk management atau melihat lebih kepada efek resiko dan juga pertumbuhan ekonominya menjaga nah beberapa term yang kemudian muncul adalah no regrets policy climate sensitive social protection dan yang berikut adalah berakar dari humanitarian roots bagaimana melihat perkembangan respons-response darurat yang kemudian memunculkan istilah shock responsive social protection namun pada dasarnya berbagai istilah atau komponen ini interchangeably jadi memiliki kemiripan kemudian memiliki irisan-irisan yang ada di timeline Bapak Ibu juga ini adalah timeline yang sangat sederhana untuk melihat perkembangan dan perubahan dari konsep adaptive social protection secara global sendiri selanjutnya seperti yang tadi disampaikan dalam perkembangannya untuk diagram yang ada di tengah sendiri Bapak Ibu bisa melihat bahwa konsep adaptive social protection itu diharapkan dapat menggabungkan tiga unsur ini bagaimana social protection climate change adaptation dan disaster reduction dapat berinteraksi satu sama lain bagaimana bisa prevent kemiskinan maupun juga agar kemiskinan tidak juga menginfluence resilience yang dimiliki dalam menghadapi ancaman terkait perubahan iklim maupun shocks karena bencana dan kita lihat juga bagaimana awalnya adaptive social protection itu dikembangkan dengan melihat konsep empat tadi bagaimana adaptive social protection itu dapat memprotect atau memprovide kemudian bisa memprevent bisa memberikan outcomes yang bersifat promotif dan juga yang terakhir transformatif oke selanjutnya ya dari literatur global sendiri yang coba kami telah ada beberapa tema umum yang muncul dari literatur maupun dari berbagai evaluasi yang dikumpulkan yang pertama adalah riset atau bukti-bukti yang masih sangat terbatas sehingga ini memberikan peluang gap research yang cukup luas yang kemudian diambil oleh tim untuk bisa menjadi sebuah dasar dalam penelitian ini kemudian melihat juga bagaimana political will dan sustainable funding ternyata merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan sangat menentukan keberhasilan ASP yang dipilot di berbagai negara oleh berbagai lembaga donor karena ketika political will tidak ada pada tidak sesuai pada tempatnya atau funding yang tidak mendukung ini sangat mempengaruhi keberhasilan dari ASP sendiri walaupun dalam beberapa review ditemukan bahwa ada potensi social protection itu dapat membantu tadi ya meningkatkan resiliensi terhadap shocks maupun risiko-risiko berbasis iklim tapi masih ditemukan adanya komponen yang tidak cukup jadi dari sisi provisionnya kemudian dari sisi jangka waktunya belum cukup untuk dapat mengembangkan komponen adaptif apalagi sampai tadi harapan akhirnya adalah terjadinya transformative efek atau menyasar kepada relasi kuasa kepada sosial justice kepada kesetaraan kembali kepada poin transformative outcomes belum muncul begitu di dalam banyak proyek yang diimplementasikan bahkan terkadang seringkali proyek social protection ini kemudian hanya di-relabeling atau di-rename dengan efek climate change ataupun ditambahkan begitu ada efek adaptasi ada efek DRR yang juga membuka peluang kepada pendanaan yang cukup luas baik pada implementor maupun juga untuk kesempatan bisa menjangkau lebih luas kepada berbagai organisasi kemanusiaan juga kemudian ada satu gap yang juga sangat apa yang dibentuk di masyarakat sosial capital yang dimiliki dan bagaimana masyarakat berkumpul dan kemudian memiliki kolektif agensi mereka ini sangat menentukan untuk pola-pola pelindungan sosial dan juga apa yang bisa di intervensi secara oleh pemerintah dan juga bagaimana masyarakat bisa menentukan resiko apa yang mereka hadapi dan juga bagaimana mereka memutuskan untuk menghadapi resiko tersebut kemudian ada berbagai peluang dalam penggunaan teknologi baik dalam prediction dalam social protection delivery dan banyak sekali gap yang masih bisa diisi untuk pengembangan delivery adaptive social protection yang lebih baik kemudian ada juga trend social protection tadi ada tiga komponen yang seharusnya saling berinteraksi tapi kemungkinan besar dari akar humanitarian ini yang lebih kuat sehingga social protection dan DRR seringkali trendnya lebih tinggi dibandingkan interaksi antrasocial protection yang menyasar kepada climate change jadi ini juga menjadi satu poin yang bisa menjadi gap research yang cukup baik ke depan untuk ditelaah lebih lagi mengapa dan bagaimana agar tiga komponen ini dapat berinteraksi dengan seimbang dan tidak timpah mungkin dari saya secara singkat demikian terima kasih saya kembalikan terima kasih Bu Hestin luar biasa sekali ada banyak ya tadi ya tentang pengenalan konsep dan ternyata core of the core dari ASP sendiri itu bukan hanya tentang interaksi antara DRR dan CCA maupun social protection begitu ya tetapi juga adanya aspek transformatif menghilangkan inequality dalam kondisi masyarakat ini yang penting baik selanjutnya saya mengundang Bapak John Petrus Talan beliau adalah mahasiswa doktor begitu ya di bidang architectural and building science technology di University of College London Inggris beliau akan memaparkan tentang wawasan tentang data etnografi kepada Pak John kami persilahkan baik terima kasih masawan apakah suara saya bisa didengar perdengaran baik Pak John baik ya jadi sebagai awalan kajian etnografi yang dilakukan di Sumba khususnya di Kabupaten Sumba Timur ini dilakukan untuk mengisi celah yang misalnya kalau dalam berbagai literatur kita temukan bahwa praktek formal pengembangan praktek formal dari sosial adaptasi itu cenderung mengabaikan praktek-praktek informal yang terjadi di masyarakat yang sudah berlangsung dalam kurun waktu yang relatif panjang nah sebagaimana yang tadi sudah sempat disampaikan bahwa penelitian ini terjadi pada konteks sistem sosial Sumba yang sangat khas yang dibentuk oleh stratifikasi sosial yaitu sistem kasta yang menempatkan masyarakat lokal itu ke dalam kelas-kelas dengan relasi kuasa tertentu sistem kasta di Sumba itu mengenal tiga kasta yang memiliki hubungan kekuasaan tertentu yaitu tau kebihu atau masyarakat umum atau orang merdeka kemudian ata atau hamba atau pelayan dan juga bangsawan atau merambang nah selain ketiga kasta juga itu kerap kali dikenal figur ratu yang terkait dengan agama setempat yaitu agama merapu atau agama lokal dimana figur ratu ini berperan dalam hal urusan keimanan atau warisan atau masalah hubungan yang terkait dengan kepemilikan tanah nah dalam kajian-kajian yang biasanya menghubungkan sistem kasta ini dengan demokrasi melihat bahwa sistem kasta ini kerap kali mengakibatkan ketidakadalian sosial dan ketimpangan akses terhadap sumber daya pada masyarakat lokal tapi kami melihat bahwa ditempatkan pada konteks perlindungan sosial adaptif dan juga masalah yang terkait dengan gangguan terkait dengan perubahan iklim bencana dan juga berbagai wabah dan juga pandemi sistem kasta ini sendiri bisa dibaca sebagai mekanisme sosial protection yang berlangsung di dalam masyarakat dan juga memang sistem kasta ini juga menghasilkan kapasitas-kapasitas tertentu yang dimiliki oleh setiap kelas yang ada di sana misalnya merambah yang pada umumnya tidak terbiasa dengan kerja fisik atau kerja kerja-kerja di sektor pertanian secara langsung umumnya cukup rentan ketika gangguan bencana atau gangguan wabah itu mengakibatkan kehilangan di tingkat aset seperti ternak dan lain-lain sehingga mereka cenderung rentan karena yang nanti akan kami hubungkan dengan teman-teman praktek informal social protection yang ada di sana nah untuk meng sistematiskan teman-teman kami dalam konteks etnografi kami coba menggunakan kerangka yang disediakan oleh MUMTES yaitu komponen-komponen informal social protection yang mengkategorikan perlindungan sosial informal ke dalam tiga kategori yang pertama itu informal assistance yang kedua informal insurance atau asuransi informal yang ketiga itu informal labor market measures jadi ada berbagai praktek yang bisa kita temukan yang dilakukan oleh masyarakat Sumba di dua konteks kebetulan kami melakukan penelitian etnografi di dua lokasi atau dua konteks yang berbeda yang pertama di desa terimbang ini desa yang agak terpencil dan juga umumnya warganya itu bekerja sebagai petani dan juga nelayan dan yang satunya lagi itu di Mauliru ini lokasi yang terletak di periurban atau semi-urban terletak di tepi kota dengan sistem pertanian yang relatif mengandalkan di masa lalu mengandalkan sistem irigasi tetapi juga karena siklon Seroja itu membuat bendungan yang biasanya diandalkan untuk pertanian itu rusak sehingga mereka terpapar pada kerentanan yang diakibatkan oleh rusaknya sistem irigasi itu nah kita bisa lihat bahwa ada berbagai praktek yang biasanya dilakukan ketika warga di kedua lokasi atau di kedua desa tersebut mengalami gangguan dalam lima tahun terakhir kita bisa mengidentifikasi ada beberapa jenis gangguan yang dialami yang pertama pandemi covid kemudian juga ada siklon Seroja yang yang juga memberikan gangguan yang agak berbeda di kedua konteks desa tersebut kemudian juga ada ASF atau yang mengganggu ternak babi dan mengakibatkan banyak kehilangan di tingkat itu kemudian juga ada yang namanya surah atau wabah yang menyerang ternak sapi nah dalam konteks yang seperti ini biasanya ada beberapa langkah yang dilakukan misalnya kalau dalam jangka yang sangat pendek itu itu bisa mengandalkan pinjaman ke tetangga atau keluarga atau teman ataupun melakukan mandara mandara ini pertukaran barang baik itu biasanya misalnya dipertukarkan di dalam bentuk misalnya padi dengan komoditas lain yang dilakukan oleh orang di satu desa dengan orang dari desa yang lain atau dari lokasi yang lain nah praktek-praktek ini umumnya dilakukan secara bergantian tidak pada keteraturan tertentu mengandalkan relasi yang dimiliki oleh masing-masing keluarga ataupun komunitas yang ada nah kami juga menemukan bahwa di masa lampau praktek mandara ini biasanya terlembagakan ada lumbung yang disediakan kemudian pada waktu panen warga desa umumnya mengalokasikan jumlah tertentu untuk disimpan di lumbung tersebut kemudian ketika masa paceklik itu tiba itu akan terjadi pertukaran ketika orang dari desa lain datang untuk bertukar dengan hasil utama yang dihasilkan di desa tertentu dalam hal-hal ini misalnya kalau di terimbang itu menghasilkan padi mereka punya lumbung mereka mengumpulkan padi dalam jumlah tertentu ketika selesai masa panen dan di masa-masa yang paceklik orang dari desa lain akan datang untuk bertukar misalnya dengan kain dan ternak dan lain-lain nah pada aspek yang lebih jangka panjang kami menemukan bahwa untuk menghasil pasar-pasar kerja warga di kedua desa itu memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka untuk nanti bisa mengakses lapangan kerja yang lebih formal dengan pendapatan yang lebih stabil sehingga membantu keluarga-keluarga mereka ketika mengalami gangguan atau tekanan atau guncangan nah berdasarkan itu kalau kita lihat kerangka kerja yang disediakan itu kita bisa lihat bahwa berbagai praktik ini juga kemudian mengalami irisan misalnya di antara informal asisten dan informal insurans itu ada ada adat dan juga praktik pertukaran antar keluarga ini berlangsung di antara keluarga kemudian informal insurans sendiri kami mengkategorikan itu mandara dan juga arisan kemudian yang mencakup ketiganya itu ada pekerja migran nah pekerja migran ini biasanya dalam kurun waktu tertentu itu bisa menjadi sandaran bagi keluarga-keluarga yang ada di desa-desa itu untuk meminta bantuan bisa dalam bentuk transfer cash tapi juga kami menemukan bahwa dengan ada anggota keluarga yang yang menjadi pekerja rantawan atau pekerja migran itu memberikan kenyamanan tertentu keamanan perasaan kenyamanan tertentu pada keluarga-keluarga mereka yang bisa mereka akses ketika situasi sulit itu mereka alami nah ini semua yang bisa kita temukan di dalam konteks kajian etnografi yang mungkin nanti akan dilengkapi oleh rekan-rekan yang lain selanjutnya terima kasih mas Awan baik terima kasih Pak John untuk pemaparannya yang komprehensif ya tentang situasi dan bagaimana konteks perlindungan sosial yang ada di wilayah Sumba Timur begitu selanjutnya kita akan mendengarkan peparan dari Dr. Maklon Felipus Kila beliau dari Universitas Kristen Wirawacana beliau akan memaparkan tentang pemodelan adaptasi rumah tangga peran perlindungan sosial dan modal sosial kepada Pak Maklon kami persilahkan ya terima kasih Mas Awan untuk kesempatan ya jadi saya akan menyampaikan secara kuantitatif pemodelan yang dilakukan di dalam riset ini jadi dengan memahami bahwa dalam konteks Sumba ya jadi konteks Sumba masyarakat rumah tangga itu memiliki kerentanan yang tinggi sehingga adaptasi rumah tangga adaptasi ya daya adaptasi rumah tangga terhadap perubahan iklim itu menjadi sangat penting untuk untuk dipahami jadi di dalam riset ini salah satu yang kami coba membangun model yang didasarkan pada pemahaman bahwa adaptasi rumah tangga atau tingkat adaptasi rumah tangga itu bisa dipengaruhi secara langsung oleh beberapa faktor misalnya di sini dalam model adaptasi rumah tangga ini kita bisa lihat bahwa adaptasi rumah tangga terkait dengan perubahan iklim itu dipengaruhi faktor misalnya partisipasi sosial lalu perlindungan dan jaminan sosial dipengaruhi langsung juga oleh modal sosial pengalaman 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 bencana sebelumnya dan juga keterikatan dengan tempat tinggalnya nah ini faktor-faktor yang kemudian kami coba uji uji model ini kemudian diuji dengan menggunakan responden 300 responden rumah tangga di 10 desa yang tersebar pada 10 kecamatan di sumber timur yang menurut kami itu mewakili karakteristik wilayah pesisir wilayah pesisir pantai wilayah pedalaman maupun wilayah kota jadi masing-masing kecamatan itu kami mengambil satu kecamatan lanjut mas lalu dari dari hasil hasil analisis yang ada hasil data yang dikumpulkan jadi data dikumpulkan menggunakan questionnaire yang ditanyakan langsung kepada responden rumah tangga resumen rumah tangga pada 10 desa itu lalu ditanyakan langsung oleh enumerator yang sudah terpilih dan dilatih untuk itu kemudian data yang terkumpul kami gunakan modelnya itu diuji dengan menggunakan analisis smart PLS untuk structural equation modelingnya lalu dari hasil itu kita bisa lihat disini bahwa karakteristik secara karakteristik demografi responden kita lihat bahwa ada 70% dari 300 itu adalah responden laki-laki 30% perempuan lalu sebagian besar ada 18 persen itu usianya di atas 70 tahun atau lalu usia 41 sampai 50 tahun itu 25% dari total responden lalu yang menarik adalah total responden hampir 83% itu tingkat pendidikannya lulus sekolah maupun yang tidak lulus sekolah jadi 51% tidak menyelesaikan sekolah dasar maksudnya dan 61% itu jumlah keluarga anggota keluarganya 1 sampai 4 orang dan kalau kita lihat secara ini tingkat pengeluaran tingkat pengeluaran apa tingkat pengeluaran pendapatan ya pendapatan rumah tangganya itu sebagian sebagian besarnya itu 94% itu kurang dari 2 juta sementara kalau kita lihat dari pengeluaran keluarganya itu 83% itu lebih dari 2 2 juta rupiah lanjut mas oke jadi dari dari sisi hasil dari sisi hasil ini kita lihat bahwa ada beberapa variable-variable kita menggunakan beberapa indikator indikator untuk mengukur variable misalnya paket ikatan tempat lalu persepsi risiko perubahan perubahan iklim risiko perubahan iklim lalu modal sosial apa partisipasi sosial lalu variable perlindungan dan jaminan sosial dan adaptasi rumah tangga itu menggunakan 33 indikator untuk menanyakan kepada responden tetapi ada dalam analisis selanjutnya itu ada 11 indikator yang memang tidak bisa digunakan untuk melakukan analisis karena terkandala terkait dengan validitas dari indikator tersebut namun kalau kita lihat dari modal ini bisa dilihat bahwa ada satu jalur yang menarik di sini adalah bahwa social protection dan protection and security atau perlindungan dan jaminan sosial itu berpengaruh secara langsung terhadap tingkat adaptasi rumah tangga dan juga dan juga kalau kita lihat yang warna merah ini ada jalur misalnya di sini ada jalur untuk bagaimana adaptasi rumah tangga itu diperkuat jadi melalui persepsi terhadap perubahan iklim kedekatan tempat ikatan tempat lalu persepsi terhadap perubahan iklim lalu berpengaruh terhadap adaptasi adaptasi daya adaptasi rumah tangga jadi kami berharap sebenarnya bahwa modal sosial itu berpengaruh secara langsung kepada adaptasi rumah tangga tingkat adaptasi rumah tangga tetapi ternyata tidak namun namun secara nilai koefisiennya termasuk tinggi jadi kami menemukan bahwa dari analisis ini menemukan bahwa faktor-faktor yang harus atau perlu dipertimbangkan di dalam bagaimana meningkatkan daya adaptasi rumah tangga terhadap perubahan iklim adalah melalui meningkatkan keterikatan tempatnya lalu meningkatkan persepsi risiko perubahan iklim lalu social protection dan security nah memang ada beberapa indikator yang mungkin bisa menjelaskan misalnya indikator dari social protection dan security dari kusiner yang kami bangun dan juga beberapa treatment yang dilakukan itu misalnya frekuensi bantuan dari untuk yang social protection ya variable indikator-indikator yang valid itu ya itu misalnya frekuensi bantuan keluarga dan masyarakat jumlah bantuan yang diterima kemanfaatan bantuan yang diberikan lalu jumlah sumber yang jenis jaminan sosial yang didapatkan nah ini indikator-indikator ini yang ya ternyata dapat membentuk atau dapat meningkatkan tingkat adaptasi daripada rumah tangga sementara untuk adaptasi rumah tangga kami menggunakan beberapa indikator misalnya mempersiapkan berbagai jenis ternak ini dalam konteks apa dalam konteks apa masyarakat sumber ya mempersiapkan berbagai jenis hewan ternak lalu mempersiapkan dana darurat dan cara untuk bertahan hidup misalnya termasuk di dalamnya cara untuk bertahan hidup dengan dalam kondisi krisis kekeringan ekstrim misalnya dengan menggunakan beberapa jenis mata pencarian nah jadi dari secara pemodelan kita dapatkan bahwa memang ini ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan secara konditatif untuk bagaimana meningkatkan tingkat adaptasi atau daya adaptasi rumah tangga di dalam berhadapan dengan perubahan iklim saya kira ini saja dulu mas saya kembalikan terima kasih Pak Maklon atas paparannya terkait faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendukung daya adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Doktor Victoria Fangidae beliau adalah deput direktur dari Prakarsa beliau akan menyampaikan tentang memahami perlindungan sosial di Sumba Timur bentuk aktor dan sifat perlindungan kepada Ibu Ria kami persilahkan selamat siang selamat sejahtera buat kita semua yang hadir di sini dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit hasil dari analisis kami terhadap riset yang kami lakukan bersama-sama dengan seluruh anggota konsorsium di sini yang tadi juga teman-teman telah memaparkan berbagai hasil analisis dengan berbagai metode saya mungkin untuk dalam bagian ini pertama-tama kami dari hasil analisis kami terhadap hasil riset kerja lapangan fieldwork dan studi kualitatif terutama kami menekankan bahwa perlindungan sosial itu dalam bentuk apapun sebetulnya adalah bentuk dari social exchange jadi itu ada berbagai aktor sosial yang berinteraksi dalam suatu keadaan yang tidak vakum tidak vakum tadi Pak John sudah jelaskan dan juga Ibu Hestin sudah jelaskan bahwa ada berbagai macam bentuk sosial kapital dan juga Pak Maklon tadi sosial kapital maupun adat istiadat dan sebagainya yang sudah berkembang di masyarakat itu adalah konteks yang penting diperhatikan dan kami disini mencoba memetakan berbagai macam bentuk perlindungan sosial yang kami temukan dari riset riset kita bersama berdasarkan paling tidak dua dimensi utama dari social exchange itu sendiri yaitu bentuk atau tipe relasi dan kedekatan yang menggambarkan seberapa personal individu atau perlindungan sosial yang diterima oleh individu seberapa personal hubungan itu hubungan penerima dengan pemberi dan yang kedua bentuk sumber daya yang dipertukarkan dalam exchange ini apakah berupa sumber daya ekonomi yang tangible atau sumber daya yang tidak tangible lebih bersifat sosial emosional atau simbolik atau moral dan sebagainya itu kami mendapati bahwa jika kita masukkan ke dalam grid dengan kiri kanak sumbu atas X dan Y dengan masing-masing aksis dua dimensi tersebut nampak bahwa perlindungan sosial yang diterima oleh masyarakat dalam hal ini dari hasil interview kami dengan informal baik secara skala maupun frekuensi lebih banyak memang di kuadran institusional atau impersonal yang berarti ini juga menggarisbawahi berbagai hasil wawancara bahwa mayoritas memang bentuk perlindungan sosial yang diterima oleh masyarakat diverifikasi juga melalui survei yang dilakukan oleh Pak Maklon dan teman-teman itu adalah yang datangnya dari pemerintah tadi Pak Maklon menyebutkan bahwa perlindungan sosial dan jaminan sosial itu anak panah yang lebih tebal untuk membangun household adaptiveness dan itu memang adalah yang paling banyak yang paling yang paling besar dan paling signifikan yang diterima oleh masyarakat nah masalahnya ialah aturan main dari bentuk perlindungan sosial yang paling makin kekanan atau makin impersonal atau makin institusional itu adalah makin tidak ditentukan oleh penerimanya itu sendiri jadi makin kurang aspek partisipasi dan dengan demikian buy-in atau ownership atau pemahaman dari penerima jenis bantuan perlindungan sosial itu juga makin kurang karena bantuan datang dari pusat atau dari pemerintah dari dengan indikator yang mereka juga tidak pernah tahu terjadi beberapa penyesuaian bukan penyesuaian mungkin verifikasi jadi misalnya kriteria yang berhak menerima bantuan ialah yang rumahnya rusak atau yang tidak sanggup makan tiga kali sehari dan sebagainya ini adalah semua indikator yang datang dari atas yang ditentukan secara top down sehingga hampir tidak ada ruang untuk negosiasi atau untuk memverifikasi dari pihak masyarakat atau penerima bantuannya nah sebetulnya bagaimana relevansi ini dengan perlindungan sosial adaptif tadi Pak Maklon juga sudah sebutkan bahwa household adaptiveness tadi penting dan sosial kapital nampaknya penting tetapi tidak penting karena tadi jaraknya jauh ini bisa kita lihat disini bahwa misalnya peran keluarga keluarga dalam hal ada bencana atau perubahan iklim keluarga membantu tetapi bisa dalam bentuk yang tidak moneter jadi support itu tidak tidak selalu datang dalam bentuk uang yang memang jika di 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 hitung itu semacam tidak ada support dan tidak membangun household resilience itu jika kita lihat di kuadran yang paling kiri tapi kita juga melihat ada bentuk-bentuk yang potensial yang tadi juga sempat disebutkan oleh Pak John yaitu misalnya berbagai bentuk arisan di arisan rumah tangga keluarga atau tetangga dan juga arisan family keluarga atau klan yang sifat-sifatnya itu sebetulnya adalah protektif dan juga preventif tergantung karena bentuknya ialah moneter atau uang itu menjadi sangat fleksibel apakah mereka menjadikan uang yang didapat dari arisan atau kooperasi misalnya itu untuk keperluan saat ini sebagai respon terhadap shock aja atau untuk keperluan preventif ditabung untuk keadaan-keadaan darurat atau emergensi yang itu masih sangat masih sangat masih sangat lemah lemah kalau kita lihat dari hasil survei yang dilakukan Pak Maklon dan kawan-kawan lebih dari 95% atau malah 99% tidak ada tabungan sama sekali untuk mempersiapkan jika ada keadaan emergensi secara keuangan nah menurut kami bentuk-bentuk seperti inilah yang potensial untuk dikembangkan misalnya kooperasi atau arisan yang lebih terstruktur dan membangun kolektif agensi seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Hestin kolektif agensi penting untuk membangun resilient karena memang ya berbagai bentuk social assistance misalnya membantu secara keuangan tetapi jika selesai itu selesai tidak ada yang tinggal dan tidak ada yang tinggal terutama yang bersifat satinets jika selesai El Nino ya bantuannya selesai jika selesai krisis Soroja bantuan selesai 3 bulan selesai yang diinginkan dari perlindungan sosial yang adaptif yalah dia ada kolektifitas yang dibangun sendiri oleh masyarakat dengan membangun kolektifitas ini akan ada buy-in ownership partisipasi dan dia akan tinggal dan membangun sustainabilitas dari sistem social protection itu sendiri dan juga yang kedua adalah upaya-upaya yang bersifat future oriented jadi secara waktu memang mempersiapkan prepared secara tabungan dan tidak hanya untuk waktu itu tertentu saja tetapi juga untuk future jadi kalau dari riset ini kami menyarankan bahwa untuk menjadi adaptif perlu dilakukan penguatan pembagian peran antara bentuk-bentuk perlindungan sosial di berbagai kwadran yang sudah ada untuk risiko-risiko yang berbeda karena risiko yang yang ditimbulkan oleh siklus hidup seperti sakit menjadi disabilitas atau kehilangan pekerjaan atau kehilangan mata pencaharian kena hama dan sebagainya penyakit hewan penyakit hewan dan sebagainya atau bencana dan perubahan iklim itu bisa diperkuat di masing-masing bentuk perlindungan sosial yang ada apakah misalnya lebih efektif memperkuat sistem misalnya early warning di antara kelompok-kelompok family atau clan daripada misalnya pemerintah yang jaraknya jauh yang tidak personal yang akan lebih kecil kemungkinan untuk masyarakat bergerak bersama-sama dengan awareness kolektif awareness sendiri karena itu bentuk-bentuk ini perlu digali lebih lanjut untuk bagaimana menyesuaikan dengan konteks konteks di daerah seperti Sumba Timur ini yang kami lihat dari riset teman-teman yang melakukan etnografi dan wawancara yalah bentuk-bentuk seperti arisan keluarga dan arisan tenun misalnya mereka sudah benar-benar melakukan pengorganisasian dan juga manajemen keuangan yang yang sangat baik yang bisa menjadi model untuk dikembangkan dalam bentuk-bentuk perlindungan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial yang yang sesuai dan adaptif untuk konteks seperti di Sumba Timur ini konteks penting yang kita tidak bisa lupakan ialah sumber daya dan anggaran dari teman-teman yang melakukan riset terhadap sistem formal itu dari di Sumba Timur memang mayoritas tadi adalah dari pemerintah pusat dalam bentuk program-program nasional dan juga konteks masyarakat yang mayoritas bukan ini ya bukan penerima salari jadi non-salari atau non-wages income earners sehingga pendekatan seperti jaminan sosial baik tetapi itu mungkin less less relevan jika kerentanan yang dihadapi oleh penduduk setempat bukan kerentanan dari sisi pekerjaan dalam tanda kutip tetapi penghidupan jadi farming-nya farming atau fisheries-nya yang perlu diperbaiki tetapi bukan income per bayangan masyarakat industrial yang menjadi basis dari pengembangan jaminan sosial ala Eropa yang kita tahu selama ini dari dari bentuk-bentuk ini kami menyarankan juga untuk untuk riset lanjutan ke depan untuk menggali potensi masing-masing bentuk perlindungan sosial yang sudah ada di Sumbah Timur untuk dikembangkan baik dalam fungsi tidak saja fungsi protektif tapi juga preventif promotif bahkan transformatif seperti yang kita tahu di pembelajaran di berbagai konteks yang yang lain fungsi transformatif bisa juga bisa dilakukan tapi selalu diawali dengan kesadaran kolektif dan itu yang perlu kita bangun di dalam juga konteks perlindungan sosial ini mungkin itu saja dari saya saya kembalikan ke Awan terima kasih terima kasih kak Arya atas paparannya menarik ya bagaimana interaksi antara aktor itu saling berperan begitu dalam memberikan perlindungan sosial dan menarik tadi satu poin dari kak Arya bahwa sosial protection itu terjadi dalam konteks exchange jadi tidak terjadi dalam ruang kosong baik selanjutnya kita akan mendengarkan peparan dari Pak Andreas Hapsoro dari The Habitat for Humanity Indonesia beliau akan mengaparkan tentang peran lembaga swadaya masyarakat dalam perlindungan sosial adaptif pada Pak Hapsoro kami persilahkan ya terima kasih masawan mungkin next slide ya mungkin sudah kita sama-sama ketahui bahwa perubahan iklim itu juga menimbulkan tantangan dan kerentanan di masyarakat dari sisi keamanan pangan sumber daya air kesehatan maupun mata pencarian di Sumba Timur kami temukan migrasi belalang juga mengagalkan panen banjir juga menyebabkan kerusakan ladang kemudian di berbagai tempat itu juga bayan harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan ikan sehingga modal bahan bakarnya juga bertambah gitu ya karena sudah tidak mendapatkan ikan dan juga ada kerusakan akibat saiklon suraja yang bisa dibilang saiklon ini jarang terjadi atau tidak semasif yang kemarin ya tapi menurut BMKG akan kemungkinan menjadi tren jadi sehingga kita harus selalu siap ya kalau di Filipina itu setahun bisa 24 kali taifur seperti sekelas itu kita jarang terjadi makanya kita tidak siap kemarin dan kalau ini jadi tren kita harus selalu siap next mas nah untuk mengembangkan program perlindungan sosial yang tanggap terhadap dampak perubahan iklim biasanya juga NGO menyediakan bantuan darurat seperti yang dibilang siapa tadi ya sebagai sebagai apa karena adanya apa bencana gitu ya untuk menyamin masyarakat yang terkena dampak perubahan iklim kemudian juga NGO atau lembaga sosial masyarakat bisa memberikan pelatihan dan pendidikan untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan iklim juga memberikan program-program yang mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat ini sebagai salah satu contoh yang sudah banyak dikerjakan di negara kita next mas ya ini salah satu contoh suatu program perlindungan sosial yang reaktif terhadap bencana yang dilakukan oleh kami sendiri seperti waktu jaman covid kita membantu voucher tunai untuk memenuhi biaya sewa rusun di Yogyakarta kemudian juga waktu keempat Cianjur kita memberikan voucher material rumah untuk membangun apa namanya tradisional shelter ya membangun sementara dan juga ada program cash for work untuk sekitar 118 orang nah contoh ini merupakan contoh dari shock responsive social protection tapi terhadap perubahan iklim saat ini juga kami sedang mengerjakan yang pasif cooling program gitu di kawasan urban dimana suhu yang semakin panas di dalam rumah itu kita coba secara alami kita kurangi tingkat kepanasannya temperaturnya dan menyebabkan menjadi nyaman secara termal gitu ya dengan berbagai upaya yang tidak menggunakan energi listrik jadi alami itu juga bisa sebenarnya kalau mau dikembangkan di Sumba Timur itu juga terdapat beberapa kooperasi yang bisa digunakan untuk mendesain mendukung program perbaikan rumah ini jadi kooperasi bisa memutar dana untuk program perbaikan rumah misalnya dan biasanya dari pengalaman kami tadi juga dijelaskan karya ada family atau tribunal tribunal neighbor biasanya kalau ada orang yang mendapat program perbaikan rumah itu itu juga tetangga-tetangga atau saudara itu membantu menambah material untuk apa namanya sehingga rumahnya itu menjadi semakin berkualitas dan perbaikan rumah itu bisa juga menyasar ke penguatan struktur untuk menghadapi bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti itu next ya jadi kalau kolaborasi antara LSM atau NGO dengan pemerintah itu bisa yang kami perlukan itu sebenarnya adalah pemerintah yang menjadikan kebijakan dan sumber daya untuk mendukung program perlindungan sosial yang adaptif gitu ya jadi pemerintah membuat kebijakan yang disesuaikan dengan konteks lokal dan banyaknya program itu lebih kebanyakan yang bersebut preventif bukan hanya reaktif kalau ada bencana aja tapi sebelum bencana pun itu juga sudah didesain dan dilaksanakan programnya dan dianggarkan gitu sementara LSM dapat memberikan keahlian dan pengalaman untuk mengembangkan program itu dan mengimplementasikan program itu dengan bersama-sama dengan melibatkan masyarakat jadi masyarakat sebagai penerimaan manfaat harus dilibatkan jadi tadi Pak Maklon bilang persepsi risiko perubahan iklim perlu diperkuat ini bisa melalui program-program yang dilakukan oleh NGO dengan kampanye-kampanye dan pelatihan-pelatihan dan tentu saja juga didukung oleh pemerintah lokal karena partisipasi masyarakat itu penting dan keberlanjutan saya kira itu Mas Awan baik baik terima kasih Mas Hapsora atas paparannya menarik bagaimana peran NGO di konteks lokal dan ini akhirnya juga menjadi daya ungkit begitu ya terkait bagaimana kolaborasi kedepannya dengan pemerintah supaya lebih responsif terhadap situasi perubahan iklim begitu baik selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Ayu Krishna Yuliawati atau biasa kita panggil Bu Ayu begitu ya Bu Ayu akan menjelaskan tentang pegadaian sebagai instrumen proteksi ini menarik silahkan Bu Ayu terima kasih Mas Awan sebelum masuk ke penggadaian mungkin cerita sedikit tentang kain tenun ikat yang di Sumba Timur dimana kami melakukan penelitian disini penelitian kualitatif jadi hadirin sekalian kita mungkin tahu bahwa kain tenun ikat di Sumba Timur itu merupakan warisan budaya yang tidak ternilai harganya dan tenun ikat ini memiliki nilai seni sejarah yang tinggi dan tidak hanya berfungsi sebagai pakaian tetapi juga sebagai simbol status sosial adat istiadat dan identitas budaya masyarakat Sumba namun di sisi lain juga memiliki nilai ekonomi dan sebagai sarana investasi karena tadi Bu Ria menunjukkan bahwa ada arisan tenun di Sumba Timur nah ini menarik bahwa masyarakat mengenal tentang investasi tapi investasi di sini dikaitkan dengan tenun ikat yang diproduksi di Sumba Timur kemudian di satu sisi lain ada penggadean yang memainkan peranan penting di dalam mendukung ekonomi masyarakat di Sumba Timur terutama dalam hal sebagai instrumen proteksi sosial dimana nanti akan saya jelaskan lebih lanjut jadi kalau kita lihat ini yang ada di gambar ini kami mendatangi pengrajin tenun ikat yang cukup terkenal di Sumba Timur dimana proses pembuatan tenun ikat ini cukup rumit dan memerlukan keahlian yang tinggi tentu keahlian ini diwariskan turun-temurun dimana penggunaan pewarnaan alami dan pengikatan benang ini memang memerlukan pengetahuan dan juga memerlukan kesabaran yang tinggi jadi di sini lain tenun ikat memerlukan proses yang cukup panjang sehingga diperlukan waktu mungkin bisa lebih dari tiga bulan untuk membuat karya seni yang indah ini kemudian kalau kita lihat dari life cycle-nya kain tenun ikat itu digunakan dalam berbagai upacara adat pernikahan kelahiran dan kematian dan juga ini sebagai tanda penghormatan terhadap leluhur nah di sini tenun ikat digunakan oleh masyarakat sumba selain untuk kegiatan yang berhubungan dengan tradisi yang berhubungan dengan upacara tapi digunakan juga sebagai bahan untuk penggadean atau untuk digadekan di penggadean ini next slide-nya jadi penggadean adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan pinjaman dengan jaminan barang berharga dan menarik ya kami menemukan di sumba timur bahwa kain tenun ikat sumba itu memiliki nilai yang cukup tinggi sehingga layanan penggadean ini menjadi sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat untuk berbagai keperluan seperti biaya pendidikan kesehatan dan modal usaha dan disini menariknya kain tenun itu digadekan oleh masyarakat yang memerlukan tadi dana untuk membantu meringankan beban ekonomi mereka misalnya contoh pada saat COVID-19 kebanyakan pengrajin UMKM itu tidak bisa menjual produknya keluar atau tidak banyak bisa memperoleh pemasukan maka kain tenun ini banyak digadekan kemudian pada saat-saat terjadi kekeringan pada saat-saat memerlukan uang untuk biaya pendidikan dan kesehatan maka kain Sumba ini digadekan dan diterima oleh penggadean yang ada di Sumba Timur jadi disini penggadean itu sebagai instrumen proteksi sosial yang menyediakan akses kredit dan inklusif keuangannya jadi mudah cepat kreditnya kemudian ini bagi masyarakat yang tidak mendapat akses atau tidak memiliki layanan perbankan konvensional maka penggadean adalah tempat dia bisa menggadekan kain tenunnya dan proses pinjamannya cukup sederhana karena di penggadean sendiri sudah memiliki seorang ahli appraisal untuk kain tenun jadi kalau kain tenunnya pewarna alami kemudian dia motif tertentu dia punya nilai tertentu maka bisa dihargai tinggi antara 1 juta sampai lebih dari 1,5 juta rupiah dan disini layanannya proses yang sederhana cepat dan andal itu memudahkan masyarakat untuk memperoleh pendanaan atau pembiayaan yang diperlukannya jadi disini masyarakat di sumber timur bisa menggunakan atau memanfaatkan aset aset yang mereka miliki berupa kain tenun tadi dan disini penggadean berperan dalam mendukung upaya misalnya UMKM yang berkaitan dengan tenun tadi karena di masa COVID UMKM banyak menggadeikan tenun untuk dijadikan modal agar bertahan hidup selama masa yang sulit dan demikian juga masyarakat setempat apabila mengalami masa yang sulit dan disini mereka bisa mengakses penggadean disini kami wawancara Pak Franz pimpinan cabang penggadean Wayengapu dan beliau juga menceritakan memang banyak tantangan yang dihadapi masyarakat di Sumba Timur berkaitan dengan beberapa bencana yang terjadi selama beberapa tahun ini dan penggadean menjadi solusi dengan menyediakan pinjaman yang dapat digunakan sebagai misalnya modal usaha mereka jadi disini mitigasi terhadap guncangan yang terjadi di masyarakat itu peran penggadean itu tidaklah kecil karena mungkin berbeda dengan di daerah lain penggadean yang di Sumba Timur ini tadi menerima kain tenun sebagai suatu bentuk investasi sebagai suatu yang bernilai yang bisa masyarakat tukarkan dengan uang jadi dari hasil penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa penggadean kemudian tenun ikat Sumba itu memiliki peran penting secara ekonomi dan budaya bagi masyarakat Sumba Timur jadi tenun ikat sebagai warisan budaya memang perlu dilestarikan dan disini masyarakat juga memahami nilai dari tenun ikat ini sehingga bisa dikatakan mungkin ini tabungan mereka ya tabungan mereka kalau misalnya kita tabungannya dalam bentuk uang mungkin mereka tabungannya salah satunya adalah dalam bentuk kain ini jadi penggadean sebagai instrumen proteksi sosial dapat membantu masyarakat ketika menghadapi kesulitan ekonomi atau ada guncangan guncangan ekonomi dan juga satu sisi penggadean juga mendukung perkembangan UMKM dan sinergi antara tenun ikat Sumba dan legal layanan penggadean bisa menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat menjaga tradisi dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sekian terima kasih atas perhatiannya terima kasih buah ayu atas paparannya menarik sekali bagaimana tenun menjadi instrumen sebagai instrumen perlindungan sosial di Sumba Timur selanjutnya bapak ibu kita akan mendengarkan paparan dari pak l sidli dr l sidli dari institute of resource governance and social chains atau IRGSC kupang beliau akan memaparkan tentang modernitas krisis dan migrasi dari pulau Sumba pada pak l sidli kami persilahkan selamat siang bapak ibu sekalian cukup terang jadi mengapa kami mengangkat isu migrasi migrasi sendiri kalau saya lihat disini ada yang hadir teman-teman dari Bapeda Bali migrasi menjadi poin penting juga untuk Sumba jadi Sumba sendiri dikenal sebagai provinsi yang calon provinsi mungkin ke depan yang kering pulau yang kering kemudian dengan paling banyak orang berternak yang menggantungkan usaha walaupun di era yang sekarang juga elemen biosekritinya sangat lemah mulai dari surah pada kerbau kuda ASF maupun di tanaman-tanaman itu membuat warganya semakin rentan karena hidupnya sebagian besar masih bertubuh pada sektor pertanian nah Sumba sendiri kalau Bapak Ibu sekalian melihat buku lama tentang peregangan di Nusa Tenggara itu juga disebut sebagai tempat dimana pedagangan budak itu juga marak dilakukan dan dimana Sumba Timur itu menjadi titik untuk keluar nah ada beberapa hal yang mungkin perlu diangkat disini pertama di era kolonial ini itu dilakukan kemudian tapi sekarang juga ada namanya pedagangan orang modern slavery ini juga terjadi misalnya kami mengangkat ini karena terkait dengan adaptasi maupun juga krisis yang sedang terjadi di Sumba ini menurut kami indeks perdagangan orang ini perlu dimasukkan sebagai salah satu indikator kerentanan sepanjang tahun 2003 misalnya sebanyak 151 orang meninggal dan dikirim balik ke NTT itu dan Sumba pulau Sumba sendiri berkontribusi ada di posisi nomor 3 atau 15 orang dari stasi 51 yang meninggal itu kemudian dari SBD sendiri banyak 8 orang Sumba Barat Daya kalau sebut SBD kalau orang Kodi dan WJW itu Sumba Barat Daya kemudian Sumba Barat 4 orang Sumba Tengah 2 orang Sumba Timur 1 orang atau ini sekitar 9,9% dan seluruhnya yang jenazah yang diterima ini kalau dalam kategori pemerintah kan cuma disebut sangat administratif yaitu prosedur non-prosedural dan seluruhnya yang dari 15 orang itu non-prosedural Sumba data dari resmi dari BPTGMI jadi ada satu hal yang cukup ironis menurut kami sedang terjadi adalah meskipun di zaman yang sudah cukup berbeda slavery perbudakan pengiriman Buddha kemudian dalam konteks pedagangan orang kalau ada di Sumba itu kalau masih banyak yang berterbaik kita cuma biasa bilang bahwa kalau indikator yang dikatakan pedagangan orang cukup banyak bahkan orang bilang bahwa kalau yang kesulitan kalau ada NTT adalah menunggu sampai kejadian sudah korban sudah ada dampak baru dikirim pulang sehingga baru bisa diusik padahal itu menurut kami sangat terlambat salah satu indikator yang kami sarankan adalah dipotong dari awal misalnya dengan angka pendidikan yang putus sekolah yang tinggi itu kemudian berkontribusi pada pekerja anak yang cukup banyak dan ini jadi kalau elemen-elemen korupsi bisa kita seroti dimulai dari pemalsuan di tingkat desa di rekrutmen dari tingkat kerabat dekat satu desa kemudian ada dikirim nanti pemalsuan di tingkat pembuatan paspor ini anak-anak semua dalam pengalaman saya sebagai jurnalis tahun-tahun 10 tahun yang silam kami masih menemukan anak-anak usia 13-14 tahun dikirimnya sekarang makin jarang tetapi bukan berarti pedagangan orang itu tidak ada karena pintu keluar makin banyak karena moda transportasi yang makin terbuka misalnya moda salah satu untuk ke Malaysia Sumba dari Sumba Barat Daya langsung ke Labuan Bajo Labuan Bajo bisa langsung ke berbagai tempat karena itu bandara internasional salah satu yang keterbukaan juga membuat suatu kerentangan tersendiri kemudian kami juga bisa membandingkan jadi terminologi perbudakan sendiri bisa dibandingkan dengan tiga fase untuk Sumba moda tolong diingatkan kalau di bagian topik satu ini waktunya sudah habis perbudakan feudal perbudakan era Belanda dan perbudakan modern modern slavery sekarang ini dalam konteks sistem perbudakan feudal itu bagian dari sistem sosial di era Belanda penjualan budak merupakan sistem dari global kolonial dalam perdagangan orang itu bagian dari sistem perdagangan era neoliberal di perbandingannya kemudian pelakunya kemudian perbudakan feudal itu sekalanya lokal sekali dan itu sistem sosial itu susah kita bilang perbudakan tapi juga tidak keluar dari pulau walaupun sekarang juga makin berkurang yang namanya ata itu kemudian di era pelakunya misalnya pedagang Arab ND misalnya zaman dulu di Tepulau Sumbang pelakunya kemudian sekarang pelakunya bisa jadi tetangga sendiri bahkan juga apart negara sendiri nah ini sebagian dari sistem yang kami sebut korupsi tidak semata-mata uang karena sistem yang buruk yang dimana abyss of power terbuka itu juga bisa disebut korupsi dan sistem yang sangat terbuka kami bisa katakan tidak se-sistem yang korup karena dengan tingkat lapangan kerja yang masih kurang sangat kurang ini artinya orang modern berusaha untuk baca tulis tapi orang-orang dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah karena saya katakan bahwa modernitas ditempuh di Sumba itu dengan modernitas yang tanggung jadi pendidikan dikenalkan sejak usia dini paut sebuah level itu tapi mekanisme untuk resilient juga menurut saya makin berkurang dengan sistem skema pendidikan modern yang ada saat ini karena kurikulumnya tidak berbasis pada kebutuhan lokal menurut saya kurikulum itu harus didesain untuk didesain ulang untuk kepentingan orang Sumba yang mana itu sedang tidak terjadi untuk seluruh wilayah Indonesia bukan cuma pulau Sumba sehingga kalau kita mau bicara dasilian pendidikan dalam konteks negara kepulauan maka salah satunya adalah redesigning edukasi dari Sumba saya pikir itu untuk kenapa misalnya saya sering mendapat keluhan kawan-kawan dari Bali kenapa ini orang Sumba banyak sekali di Bali dan kemudian juga menjadi trigger untuk konflik-konflik sosial yang terakhir di Jogja beberapa hari dua hari yang lalu dan ini cukup memberikan keresahan sosial jadi tapi kita juga menemukan bahwa begitu banyak anak-anak yang pergi secara usia muda terlepas dari keluarga intinya terlepas dari kekerabatan sosial dan masuk dalam dunia yang seperti balon meletus kalau di Bali kami mengamati juga kondisi di Bali sebab kematian dari teman-teman dari anak-anak muda Sumba itu juga seolah-olah tidak ada harganya misalnya semacam itu kemudian dan ini butuh kerjasama Pemprov Bali dan Pemda-Pemda Kabupaten di Sumba untuk kita tidak semakin membuat gap dan juga isu sara berkembang lebih jauh tapi juga kita bersama-sama sebagai komponen sosial berpikir untuk menjaga kerentanan ini makin kecil kemudian kita juga melihat bahwa hingga hari ini para elit penentu kebijakan di Pulau Sumba masih berjuang untuk menghadirkan lebih banyak luangan pekerjaan di Pulau Sumba memang PNS ini polisi tentara guru itu menjadi incaran banyak orang tapi sampai kapan jumlah-jumlah kursi yang ada itu tidak sesuai dengan kebetulan lampangan kerja yang angkatan kerja yang muncul itu tidak sesuai sementara semua orang didorong untuk masuk dalam sektor pendidikan sektor pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat mau tidak mau orang akan merantau tidak mau orang akan pergi apalagi dengan krisis pertanian subsisten yang tidak dibaca dengan saksama dan konteks dalam pertanian Indonesia itu lebih banyak ada konteks pertanian sawah itu akan membuat orang-orang di pulau-pulau yang kering semacam ini makin tersisi dan terpinggirkan akibatnya tidak ada krisis ini tidak ditanggapi dengan macam-macam bahkan kalau kita berharap di lengkap pemda kabupaten-kabupaten pun itu pun sangat minim perannya karena ruang fiskal juga sangat terbatas jadi mau buat program mau sampai rancangan kayak Giatan mau bikin RKA orang sudah seringkali di para PNS sudah lah tidak usah buat aneh-aneh karena uang tidak ada misalnya semacamnya jadi ada satu hambatan yang juga kita melihat bahwa ruang fiskal yang sangat terbatas juga membuat pemda-pemda tidak berdaya sehingga kita membutuhkan alternatif lain untuk berpikir bersama tentang bagaimana mengatasi krisis yang sedang terjadi yang membuat migrasi didorong keluar di tarik keluar juga kuat membuat angka elemen produksi itu juga kekuatan produksi orang-orang yang usia produktif juga makin keluar dari sumba padalaman sumba sehingga membuat sektor pertanian sendiri dalam krisis nah ini butuh perhatian serius kalau kita bicara soal kerentanan kemudian topik kedua ya Bang Pak Moderator sebetulnya sudah habis Pak Elsyid waktunya oke mungkin kita lanjut saya tidak akan ngomong lagi saya masih ada satu yang tema yang berikut tapi saya waktu sudah habis saya cukup sudah disitu ini temanya yang lebih yang lagi teren tapi mungkin saya tidak akan bicara banyak siapa yang melundingi pada janda mungkin lain kali saya akan bicara baik terima kasih Pak Elsyid mungkin nanti bisa dipantik menjadi pertanyaan di dalam diskusi ya Pak ya ya nanti kalau dibutuhkan aja makasih atas paparan ya menarik sekali selanjutnya kita akan mendapatkan paparan dari Dr. Jonathan Lassa beliau dari Charles Darwin University beliau akan menjelaskan tentang perlindungan sosial adaptif sebagai kerangka lintas batas disiplin melampaui integrasi formal dan informal titik temu pembangunan ketahanan iklim dan bencana pada Pak John kami persilakan Pak John Pak John masih mute masih mute Pak John Pak John masih mute oke oke selamat sore Bapak Ibu mohon maaf atas kegagaban teknologi jadi saya coba merangkum apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ya jadi teman-teman bisa melihat berbagai latar belakang daripada para pembicara sebelumnya yang pertama Pak Saud dari planologi cara pandangnya lain kemudian pembicara kedua dari studi pembangunan S10 S10 kebetulan ambil PhD nya untuk mengkombinasi S1 dan S2 S3 dan apa namanya pengalaman lapangannya dia dari elektro dan kemudian masuk ke studi pembangunan cara pandangnya juga lain kemudian cara pandang dari Pak John Talan datang dari studi perkotaan misalkan dan kombinasi sedikit dengan studi pembangunan juga menggunakan teknik etnografi yang agak lari ke antropologi misalkan terus kita lihat pemaparan dari Ria Fangidai yang datang dari studi pembangunan tapi lama di bidang proteksi terutama bidang kesehatan jadi kalau kita lagi takut soal bencana dan perubahan iklim Ibu Ria lama bicara soal bagaimana orang harus diproteksi terhadap masalah kesehatan jadi kalau ancamannya apa namanya virus bakteri hingga penyakit apa yang harus negara buat dan celah apa yang bisa diisi oleh masyarakat sipil dan sebagainya dari Bu Ayu datang dari bidang yang cukup menarik juga sebagai orang yang agak interdisiplin tapi mungkin agak lebih ke ekonomi mohon maaf Bu Ayu tiba-tiba saya lupa latar belakang S3 nya jadi kemudian Pak Maklan datang dari klasik ekonomi ya yang melihat dunia dari angka-angka yang tanpa angka susah diungkap realitasnya dan yang dari Pak Andreas datang dari seorang civil engineer yang lama berkecimpung di bidang penelenggungan bencana dan respons yang fokus kayak perumahan dan mencoba melihat bagaimana proteksi sosial yang sifatnya lebih bisa diterapkan bisa diterapkan di sektor perumahan tapi mereka operasi melebihi sektor perumahan jadi hampir semua bidang yang dari Buria tadi juga menarik karena kita melihat sisi proteksi yang sifatnya jarang orang bicara misalkan dari rentenir jadi kalau rentenir dikonstruksikan sebagai sebagai penjahat di komunitas dalam perspektif yang lebih holistik yang saya akan coba perkenalkan nanti dalam paper kami untuk jurnal saya bicara soal konsep total protection ketimbang partial protection seperti adaptive social protection dan sebagainya jadi ini semacam serangan langsung ke orang-orang IDS ya karena dalam pandangan saya kita gak bisa dari sisi ambisi sebagai peneliti kita perlu juga menelurkan kasus-kasus dari Indonesia dengan framework dan kacamata dan cara bekerja yang datang dari pengamatan langsung di daerah seperti Sumba jadi untuk definisi dan sejarah perlungan sosial adaptif itu sebenarnya semacam upaya atau langkah-langkah yang sifatnya proaktif yang diambil untuk melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi konsep ini menjadi lebih populer ketika perubahan iklim menjadi semacam momok bagi banyak sekali pengambil kebijakan maupun ilmuwan dan juga para rekan-rekan datang yang datang dari bidang pekerja sosial NGO dan sebagainya jadi pertanyaannya apakah kita bisa memberi bantuan sebelum siklonnya terjadi supaya orang-orang yang harusnya bisa menyelamatkan hewan-hewan mereka dari bantaran sungai dan sebagainya itu bisa dilakukan karena kalau kita datang setelah bencana terjadi masih tetap berguna tapi mungkin urgesitasnya sudah berkurang jadi apakah bantuan bisa datang nah itu di Indonesia kita mengalami tegangan yang besar karena pem-pemda bisa dituduh korupsi salah satu yang Pak Ilsy sebenarnya sharing hasil lapangannya dia somehow hari ini dia distraksi lari ke hobinya beliau untuk human trafficking yang dia tuliskan dari lapangan itu cukup menarik salah satunya adalah bagaimana pemda takut mendeklarasikan bencana bahkan ketika bencananya sudah terjadi nah kalau Anda tidak bisa mendeklarasikan bencana artinya seluruh operasi Anda untuk memproteksi komunitas yang terdampak pada bencana itu menjadi ilegal kira-kira begitu itu satu hal jadi kesiagaan dari sisi kelembagaan di Indonesia menjadi persoalan di luar negeri terutama di Australia dan Amerika itu undang-undangnya mengizinkan untuk mendeklarasikan bencana sebelum bencananya tiba salah satu yang kita lihat adalah kasus tornado di apa namanya bukan tornado hurricane di New York tahun 2012 dimana Presiden Obama mampu membuat deklarasi bencana supaya aset-aset dan fasilitas negara di tingkat federal bisa atau di kita pusat bisa digerakkan bisa dimobiliasir untuk melakukan tindakan proteksi pada rakyatnya sebelum peristiwa itu terjadi di dua negara ini Australia dan Amerika kita susah melihat praktik-praktik yang sifatnya bisa didukung secara legal formal maupun secara konstitusional jadi itu salah satu yang agak susah dicapai poin yang kedua yang saya mau tekankan adalah soal cara melihat dan cara bekerja di dalam memproteksi masyarakat jadi saya coba hitung-hitung ada sekitar 20 lebih disiplin ilmu saya menjadi capek karena kalau kita panggil orang-orang dari ilmu kesehatan mereka akan fokus kepada bagaimana proteksi masyarakat lewat BPJS dan sebagainya itu juga social protection yang sifatnya adaptif dan iklim akan membuat masalah itu menjadi lebih rumit yang bapak ibu dengar mungkin kita hampir tidak bicara soal kesehatan hari ini walaupun sebagian teman-teman juga mengambil data yang sifatnya terkait dengan kesehatan kemudian kalau teman-teman melihat kalau memanggil ilmu pertanian mereka akan fokus pada proteksi petani yang juga merupakan bentuk proteksi sosial kalau ilmu kelautan dan perikanan akan menyarankan kita proteksi nelayan kalau ekonomi pembangunan akan melihat mendorong kita untuk proteksi risiko dari kemiskinan kalau orang pekerja sosial akan menyarankan kita proteksi sosial untuk kalangan marginal dan juga kelangan-kelangan yang sifatnya ada dalam klasifikasi ilmu social work kemudian dari studi iklim misalkan kita akan menyarankan proteksi yang sifatnya misalkan berbasis pasar asuransi dan sebagainya nah kelompok-kelompok yang tidak bisa di cover oleh pasar kita menyarankan supaya ada proteksi negara ataupun aktor-aktor yang lain dalam memikirkan bagaimana memproteksi misalkan case transfer atau bantuan tunai-non-tunai untuk mereka yang akan terkena atau yang sudah terkena dampak bencana iklim misalkan nah konsep soal perlindungan total ini sebenarnya datang dari cara pandang ilmu politik dan security studies jadi kalau teman-teman melihat konsep lahirnya negara dan konsep negara itu sebenarnya konsepnya soal ilmu proteksi juga jadi bagaimana studi-studi dalam security studies dan ilmu proteksi kita bilang itu namanya traditional security studies sifatnya adalah melihat bagaimana negara bisa memberikan proteksi pada rakyatnya dan musuh yang dibayangkan adalah orang datang dari luar manusia ataupun wajah yang berwujud manusia datang dengan senapan dan sebagainya dan negara kemudian melindungi rakyatnya atau ada ada kriminal yang mencoba melawan yang mencoba menciptakan ketidakamanan negara mencoba untuk memproteksi rakyatnya kemudian di kritik daripada ilmu yang lain misalkan non-traditional security studies mereka merasa bahwa tindakan-tindakan apa traditional security ini penting tapi kemudian ada celah ada semacam kerabunan kedisiplinan atau kerabunan kelembagaan juga yang melihat bahwa musuh-musuh yang sebenarnya yang merong-rong kesejahteraan rakyat itu datang juga dari sisi-sisi seperti perubahan iklim bencana dan sebagainya dan sifatnya sangat kadang-kadang sangat subtil jadi musuhnya merayap tanpa kita tahu begitu kejadian orang sudah meninggal artinya kita gagal memproteksi masyarakat sebelum kejadiannya terjadi jadi saya rasa konsep ini sempat disinggung oleh Hestin di bagian awal dan kita mencoba untuk membangun semacam bagaimana sebuah kasus kecil dari Sumba yang kita telusuri di beberapa kecamatan itu kemudian menjadi narasi yang bisa kita gambarkan dan menjadi semacam apa ya kalau dalam bahasa tradisinya antropologi kita bilang description yang dipopulerkan atau yang diperkenalkan oleh Clifford Gertz misalkan itu mencoba menjelaskan mencoba menjelaskan Indonesia secara negara yang sangat besar kompleks dan variatif ini sangat diverse itu bagaimana kita mencoba menjelaskan itu dari Sumba misalkan jadi jangan merayapkan soal sebuah kasus kecil tapi bagaimana kasus kecil ini kemudian bisa menjelaskan carut-marutnya ataupun bahkan hal-hal yang positif yang datang dari Indonesia nah ada satu yang sempat disinggung oleh Ibu Ria dan juga Ibu Ayu dan juga John sebenarnya itu soal tegangan antara formal social protection yang dalam bentuk yang paling umum itu biasanya datang dalam bentuk bentuan tunai atau sejak Pak Jokowi kasus terminologi ini dibikin kacau dinamakan non-tuna tapi bentuknya sebenarnya uang juga hanya karena dia bentuknya transferan jadi dianggap itu bukan tunai kalau dalam bahasa Inggris susah terjemahkannya karena kita anggap baik lewat bank maupun lewat cash itu sama-sama cash transfer nah dalam studi-studi yang cukup lazim tegangannya terjadi antara pendapat yang pro dan kontra pada uang tunai atau bahasa yang lebih formal atau yang kita sering coding juga bagian dari bagian yang umum dari social protection jadi dianggap uang kemudian mampu mengerosi relasi-relasi sosial yang ada di komunitas misalkan tapi riset daripada John Teland dan saya di Palu maupun dari di Kupang itu menegaskan bahwa kadang-kadang uang tunai ataupun proteksi cash yang dikumpulkan dari bantuan sosial itu kadang-kadang bisa digunakan untuk diinvestasi ke nilai-nilai budaya misalkan sebenarnya riset yang menarik dari Pak Ilsy juga dia mengumpulkan bagaimana beberapa ibu di Sumba itu harus menulis secara detail bentuk transaksi-transaksi yang sifatnya kultural mulai dari adat dan sebagainya yang sebenarnya kita tidak sempat sharing hari ini yang saya sebenarnya harapkan di sharing oleh Pak Ilsy kalau kita pun masih punya waktu jadi bagaimana ibu-ibu di kampung di Sumba itu mereka memiliki semacam proses audit dari semua transaksi dan kegiatan sosial yang mereka alami atau jalani selama hidup mereka jadi itu itu menjadi semacam sumber inspirasi soal bagaimana proteksi sosial yang sifatnya informal ini juga menarik dan kita kemudian berkontribusi pada literatur bahwa mungkin tidak hitam putih dan formal dan informal ini bukan tidak selalu harus berhadapan-hadapan mutually exclusive apa namanya strategi tapi mereka bisa saja bisa complementary walaupun dengan catatan dan beberapa catatnya sudah diungkap oleh ibu Ria dan juga Pak Pak John mungkin itu kira-kira seringkasan saya terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman konsorsium dalam melihat atau meneropong bagaimana Indonesia bekerja untuk mengadopsi adaptive social protection ini dari kasus yang everyday life di sumber dalam pengertian yang sederhana jadi kira-kira begitu Pak selanjutnya saya serahkan kepada moderator terima kasih baik terima kasih Pak John atas rangkumannya semua Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih pada seluruh panelist yang telah memaparkan materinya insightful dan menarik menambah pemahaman kita tentang konteks Sumba seperti apa dan bagaimana perlindungan sosial juga terjadi di Sumba aktornya seperti apa bentuk dan bagaimana interaksinya dalam upaya lainnya seperti climate change adaptation maupun di disaster reduce reduction begitu ya Bapak Ibu sekalian untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab saya membuka dua penanya kita sudah ada satu penanya sekarang dari Pak Didi S. Mulyono silahkan Pak Didi untuk menyampaikan pertanyaan ya terima kasih moderator suara saya apakah terdengar dengan jelas terdengar dengan jelas ya yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya karena ada banyak hasil temuan yang kawan-kawan bisa sampaikan siang ini gitu jadi saya lebih ke merespon apa sowetnya gitu jadi setelah teman-teman melakukan riset lalu apa yang bisa kita dorong terutama di kontek daerah agar sesuai dengan administrasi pemerintahan di daerah dan itu bisa emelentatif gitu nah salah satu kendala dan tantangan di daerah memang teman-teman birokrasi memiliki terbatasan kemampuan untuk memahami regulasi-regulasi yang terbaru termasuk dalam hal ini yang saya masuk adalah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang perdomaan penguangan penguangan daerah di kontek itu Bapak Ibu sebenarnya daerah diberikan ruang bagi daerah untuk melakukan aksi antisipatif sebelum ancaman datang nah mekanismenya seperti apa mekanismenya sudah saya tulis di ruang chat jadi mekanismenya yang pertama harus ada penetapan status siaga darurat dulu oleh kepala daerah sebagai aspek legalitas lalu berdasarkan penetapan status siaga darurat itu kemudian badan pengelola keuangan dan aset daerah itu membuka rekening khusus nah biasanya teman-teman bisa memilih rekening khusus untuk belanja tidak terduga untuk bantuan sosial atau belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak nah keperluan mendesak dalam hal ini sebenarnya ruang lingkupnya termasuk untuk memenuhi standar pelayanan minimal dimana dalam kontek bansos itu masuk dalam SPM urusan sosial nah setelah rekening itu dibuka kemudian Dinsos atau BPD itu membuat rencana anggaran biaya apa saja yang mau diberikan kepada masyarakat yang terpapar gitu itemnya apa saja dan berapa jumlahnya lalu berdasarkan pengajuan rencana anggaran biaya oleh OPD teknis nanti dalam hal ini bendara umum daerah yaitu kepala BPKAD melakukan transfer ke bendara pengeluaran baik Dinsos atau BPD jadi bendara pengeluaran dari teman-teman OPD teknis yang mengajukan nah setelah itu biasa teman-teman OPD teknis bisa mengeksekusi pemberian bantuan sosial gitu ya kepada masyarakat dan nanti laporan pertanggung jawabannya sesuai dengan peraturan penundang-undang nah dalam konteks ini memang kemudian kita perlu apa menyelaraskan bagaimana hasil riset-riset yang cukup apa dalam ini kemudian bisa kita terjemahkan dalam proses-proses administrasi pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku itu dulu sedikit respon dari saya mas dan sebenarnya daerah saat ini diberikan keleluasaan untuk bergerak begitu ya karena memang kemudian di level nasional sudah apa disediakan resim perencanaan dan penganggarannya terima kasih waktu saya kembalikan terima kasih Pak Didi atas responnya begitu saya satu lagi ya mungkin ya dari Pak Stepanus Makam Bumbu silahkan Pak Stepanus untuk menyampaikan pertanyaannya oke baik suara saya cukup terdengar kecil sekali Pak halo oke sekarang lebih baik oke baik saya Stepanus Makam Bumbu dari Sumba jadi saya senang sekali dengan temuan teman-teman saya punya beberapa pertanyaan ya bisa juga dikatakan pertanyaan tapi bisa menggelitik teman-teman tim untuk menggali lebih jauh lagi dari apa yang saya sampaikan pertama dengan Pak John Tarlan tadi beliau membuat tanda tanya Sistem KASTA sebagai mekanisme social protection itu dikasih tanda tanya bagi saya menarik tetapi mungkin juga ini perlu hati-hati ya karena kalau itu dipakai sebagai pijakan sementara Sistem KASTA sifatnya eksklusif itu sifatnya eksklusif diantara apa namanya diantara klan-klan itu sementara kalau kita lihat juga apa namanya karena itu sifatnya bonding eksklusif padahal ada sistem lain juga yang antar kasta yang antar klan yang bisa berlangsung itu yang pertama yang kedua tadi dikatakan bahwa mandara itu pemicunya kalau saya tidak salahkan pemicunya bisa tanda pacaklik orang melakukan itu tetapi sebenarnya dalam temuan saya itu kalau kita telusuri jauh lebih ke belakang lagi sebenarnya bukan hanya faktor pacaklik orang melakukan mandara tetapi karena adanya perbedaan ekologi dimana perbedaan variabilitas kifin di Sumbay karena letaknya topografisnya itu sangat variatif itu memicu orang panennya berbeda hujan yang datang juga jadi berbeda sehingga mendorong orang yang lambat panen di musim karena lambat hujannya datang dia akan pergi mandara ke orang yang wilayah yang duluan panen itu itu yang menjadi temuan saya sehingga sangat terkait dengan temuan pamakon tadi dimana daya adaptif rumah tangga itu dipengeruhi oleh perlindungan sosial persepsi perlindungan iklim dan keterikatan tempat jadi menurut saya itu terjawab kalau kita bicara kenapa mandara bisa terjadi itu ada relasinya dengan situ itu yang menjadi poin saya yang berikutnya tadi juga Bu Riyaya dan Ibu siapa dari Ibu tadinya memang kalau kita lihat di Sumba masyarakat kenapa masyarakat tidak akrab dengan tabungan-tabungan yang sifatnya monitor pertama pertama juga masalah akses akses juga cukup sulit bagi masyarakat untuk misalnya menabung tapi sebenarnya kalau kita pelajari lebih jauh tabungan mereka itu ya ada tadi sudah disebut kalau Ibu dari dari UPI tadi barang-barang sifatnya kain ternak ternak-ternak kecil itu sebenarnya tabungan masyarakat sehingga kalau kita mau memperkuat tabungan masyarakat sebenarnya bagaimana memproteksi ternak-ternak kecil itu sebagai tabungan sehingga tadi Pak John juga mengatakan tidak tunggu bencana itu sampai baru dilakukan perlindungan sosial tapi jauh-jauh hari sebelum bencana itu datang kita sudah bisa melakukan kegiatan perlindungan misalnya mempaksi ternak-ternak yang itu menjadi sumber tabungan masyarakat saya kira itu beberapa komentar dari saya baik terima kasih Pak Stephanus mohon maaf Bapak Ibu sekalian ini masih dua pertanyaan dulu di termin ini untuk sesi selanjutnya saya membuka ruang untuk tim panelis untuk merespon dari dua penanggap sekaligus juga penanya dari Pak Didik dan Pak Stephanus tadi silahkan pada Bapak Ibu yang ingin merespon dari tim panelis untuk menyampaikan tangkapannya saya tidak assign ke satu-satu karena saya sadar waktunya akan sangat consuming dan jumlah panelis juga cukup banyak jadi silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin merespon saya persilahkan dari panelis mungkin dari jontelan mau respon ke Pak Steph sebelum kita cover Mas Didik ya terima kasih Pak Steph untuk masukannya saya kira itu relevan dengan penelitian kita dan ya memang beberapa hal tadi belum sempat diunggapkan karena waktu yang terbatas jenain juga saya yang tadi tidak tapi saya kira yang soal Mandara itu itu konteks yang sangat penting untuk juga melihat transisi transisi di praktek yang sebelumnya ada dan juga yang mungkin yang kita temukan kemarin yang memang sangat terkait dengan tekanan akibat perubahan iklim dan bencana dan juga yang terkait dengan kedua hal tersebut itu dari saya Pak Jonathan ya mungkin sekalian terima kasih buat Pak Steph mungkin kita harus baca papernya Pak Steph soal yang itu beberapa Pak Steph sudah publish terima kasih Pak Steph mungkin Kak Ria terima kasih Pak Steph masukannya saya saya sudah baca dua papernya Pak Steph dan yang tentang ini menarik sekali kita jadikan referensi di chapter kita dan apa namanya untuk masukkan tadi tentang tabungan masyarakat yang dalam bentuk non-moneter ya yang tadi saya kutip memang itu berdasarkan survei ya jadi itu survei kuantitatif pertanyaannya memang apakah memiliki tabungan dalam bentuk uang atau finansial untuk berjaga-jaga dalam keadaan emergensi itu yang tadi saya sebutkan 90 sekian persen tidak punya itu memang spesifik pertanyaannya finansial dan untuk tabungan berupa non-moneter ternak dan sebagainya itu sebetulnya yang tadi saya sempat singgung bahwa justru hal-hal ini yang harus didorong dan mekanisme manajemennya yang baik jadi tadi juga Pak John Lasa dan El Cidli juga sudah menyebutkan tentang bagaimana dan Bu Ayu ya tadi bagaimana masyarakat berkelompok untuk mengelola misalnya operasi tenun dengan pencatatan yang baik dan sebagainya ini juga adalah potensi yang potensi yang perlu dikembangkan bagaimana masyarakat mengelola sesuatu untuk masa depan jadi kalau ada riset riset-riset berikutnya saya rasa untuk preparedness dan sebagainya semuanya harus melihat bagaimana juga persepsi tentang waktu karena memang di sistem kultural kita di timur dan rata-rata di banyak tempat itu waktu itu either present aja atau cyclic dan jika itu dilihat hanya sebagai cyclic maka konteks bencana climate change dan sebagainya akan ada PR yang lebih berat untuk memasukkan isu-isu preventif yang sifatnya lebih future oriented jadi itu setuju dengan Pak Steph tadi justru fungsi-fungsi tabungan yang sifatnya untuk masa depan itu yang harus dikembangkan plus dimensi satunya collectiveness jadi waktu dan relasi collectiveness antara anggota masyarakat itu dulu dari saya mungkin makasih ya makasih karya Mbu Ayu mau tanggapin ya makasih mungkin tadi sudah disebutkan oleh Bu Lian memang ini sebuah hal yang kolektif social protection yang kolektif yang ada di masyarakat saat ini misalnya tadi yang berhubungan dengan kain ternusumba itu merupakan warisan budaya yang masyarakat juga menyadari sebagai suatu aset atau tabungan dan mungkin ini hak yang khas di daerah yang tidak ditemukan di daerah lain yang ada di Indonesia karena bisa jadi apa yang ada saat saat ini jarang jarang diketahui oleh masyarakat luar masyarakat luar negeri dimana hal semacam ini mungkin tidak tidak terjadi dimana menjadi suatu aset investasi jadi apa yang sudah ada di masyarakat itu yang harus kita perkuat dan bisa jadi akan timbul model ala Indonesia yang ada social protection ala Indonesia yang jarang dipublikasikan ke dunia internasional atau ada hal-hal tertentu yang karifan lokal yang tidak masuk ke dalam faktor-faktor penentu dalam element social protection itu saya cuman terima kasih terima kasih Bu Ayu saya mungkin akan tanggapi tapi setelah Pak Paul mungkin masawan baik mungkin kita buka dulu ini ya pertanyaan untuk Pak Paul sekalian silahkan Pak Paul untuk menyampaikan pertanyaan maupun tanggapannya Pak masih mute Pak masih mute Pak mute Halo selamat sore untuk semuanya tadi saya gabungnya agak telat namun saya ternyata masuknya pada saat satu topik yang sangat menarik yaitu yang disampaikan oleh Ibu Ria terkait dengan peran aktor dan institusi dalam mengakses dalam memfasilitasi resources ya dalam konteks pelundungan sosial adaptif saya benar-benar kemudian teringat satu artikel yang pernah saya baca di waktu itu beberapa tahun yang lalu kebelakang bahwa ada perbedaan antara sistem social security di negara barat dan developing countries yaitu dimana peran negara sangat-sangat berarti entah itu dalam skema social insurance di negara barat atau negara maju sementara di negara berkembang termasuk Asia itu adanya di keluarga yang mungkin kalau dalam konteks yang kita berbicara saat ini adalah peran institusi sosial kekerabatan kemudian extended family relasi sosial network yang ada di masyarakat itu sebenarnya adalah sumber daripada security social security tersebut kemudian saya kemudian benar-benar sangat ini karena ini adalah kegusaran saya selama saya selama ini bergerak di public sector kemudian dealing dengan dengan beberapa kali ya dengan masyarakat yang saat ini kebetulan saya berada di Dina Sosial Kabupaten Kupang dan kami bergeri sama dengan beberapa NGO kemudian dengan BPPD juga untuk menengani isu yang sama yaitu bencana yang saya amati yang menjadi kegusaran saya adalah peran institusi sosial itu semakin menurun ketika kita berbicara hal-hal yang terjadi dalam komunitas traceback ke belakang itu kita harus akui bahwa peran keluarga sosial institusi sosial itu sangat-sangat penting ketika ada sesuatu masalah saja katakanlah ada grup labor ketika ada shortage of labor mereka bisa mengorganize diri mereka dalam grup entah itu dalam lingkungan terdekat ataupun di luar komunitas mereka untuk bisa ada pertukaran tenaga kerja ataupun bisa mengakses benih atau hal-hal lain nah hal ini ini kemudian saat ini saya sangat saya melihat bahwa peran sosial institusi ini sudah semakin menurun bahkan cenderung untuk eksik ketika dan apalagi ada moral hazard disini bahwa masyarakat ketika ada sesuatu itu mereka langsung liatnya kepada pemerintah artinya peran itu bergeser hampir setiap minggu saya selalu menerima surat dari masyarakat oh ada kejadian ini tolong dibantu nah di satu sisi saat ini kita berbicara tentang bagaimana mempersiapkan masyarakat community based untuk melakukan penanganan ataupun dalam konteks perlindungan sosial adaptif bagaimana mereka bisa berperan di dalam meningkatkan kapasitas maupun dalam mengakses resursus yang mereka butuhkan pada saat entah itu bencana ataupun dalam hal kesiap siagaan dan lain-lain sehingga saya jadi berpikir bagaimana upaya kita untuk kemudian merevitalisasi peran sosial institusi tersebut yang dalam konteks kekenian apalagi saya tidak tahu di Sumba ya tapi di Timur sini ketika kita turun ke daerah-daerah di Amfoang Fatuleo itu sudah sangat jarang saya lihat masyarakat lebih berbicara tentang uang sama seperti yang disampaikan oleh Pak John Lasa tadi perspektif masyarakat ini sudah berubah segala satu dihitung dinilai dengan uang diajak kumpul saja mereka akan berpikir kira-kira saya dapat apa dan ini bagi saya degradasi nilai yang kemudian akan membuat ketika kita berbicara perlindungan sosial adaptif di masyarakat itu akan menjadi tantangan tersendiri apalagi kalau kita berbicara bagaimana membangun komunitas membangun kolektivitas di masyarakat mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan dan saya berharap mungkin kita bisa berpikir suatu cara bagaimana menemukan kembali atau membangun kembali memperkuat kembali peran sosial institusi karena berbicara bencana itu bukan berbicara hanya peran satu pihak tapi peran berbagai pihak terima kasih baik terima kasih Pak Paul atas responden ini informasinya pada Pak John silahkan mungkin sebelum saya Kak Arya mau tanggapi cepat dari Pak Paul ya terima kasih Pak Paul atas masukannya dan informasi tentang erosi peran institusi sosial ya kalau dari saya ada dua hal sih pertama kita institusi sosial harus di kritisi juga apakah power relation di dalamnya itu udah oke atau belum bahasa ilmiahnya saya mungkin nggak bisa ngomong tapi power relation karena tadi misalnya ada yang slavery bondage itu banyak sekali di masyarakat tradisional nah menurut saya kita tidak perlu romantisasi di area itu tetapi mungkin revitalisasi atau pemberian ulang peran ya pengisian ulang peran dari mungkin institusi yang sudah ada tapi tidak perlu tidak belum tentu perlu melestarikan values cultural yang sifatnya ya itu tadi sentimental atau romantisasi tetapi kita kita lihat lagi dan juga yang kedua kritikal tentang peran pemerintah tadi peran pemerintah dikritisi karena memang masyarakat tadi seperti Pak Paul bilang ada apa-apa pemerintah harus ini pemerintah harus itu tapi kita harus lihat balansnya bahwa peran pemerintah ada tetapi mungkin tidak tidak bisa semuanya tidak bisa semuanya dalam konteks keterbatasan resources tadi tapi itu tidak boleh menjadi alasan tentu saja untuk pemerintah tidak mengambil peran yang serius karena kita bagaimanapun juga right-based approach yang bear responsibility adalah pemerintah tapi tadi balik ketemuan kami dan juga tadi Pak Paul Buayu misalnya yang perlu dikembangkan ialah institusi sosial yang sesuai dengan konteks masyarakat saat ini mungkin memang masyarakat di Amanuban atau di Amfoang atau di Sumbas sudah tidak lagi memang rely on nilai-nilai cultural yang sama dengan 10 atau 15 tahun yang lalu sehingga itu tidak bisa tidak bisa dipakai lagi tetapi bagaimana pengorganisasian atau membangun tadi kolektif awareness supaya ada institusi dalam bentuk-bentuk yang tadi kita presentasikan seperti yang member-based ya member-based mungkin karena memang di dalam masyarakat Sumba tadi kan hanya terbatas di kabihu dari yang lama itu di kabihu tertentu itu nilai-nilai itu ditransfer dan fungsi-fungsi perlindungan sosial tidak antar kabihu nah itu yang mungkin bisa ditransformasikan di bentuk yang baru apakah dalam lingkup neighborhood atau dalam lingkup administratif tetapi yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri karena itu tadi yang saya bilang buy-in untuk ada buy-in dan pengorganisasian yang diorganisasikan oleh masyarakat sendiri jadi tidak nanti sedikit-sedikit tadi itu telpon ke sana tetapi ada pembagian peran kalau mau menaikkan skala ya memang pemerintah harus ambil atau menaikkan coverage ya pemerintah harus ambil ambil peran yang serius di situ tetapi dalam mengorganisasi misalnya dari level mikro sampai mesok itu diharapkan dengan membentuk dan memperkuat institusi sosial tadi itu bisa mengambil peran bukan mengambil peran pemerintah membangun ketahanan masyarakat sendiri karena tadi yang Pak Paul bilang institusi sosial semakin menurun saya tidak terlalu setuju karena di banyak tempat memang itu tidak pernah terbangun institusi sosial yang ada role masyarakat aktif tidak yang feudalistik dan yang aristokratik itu institusi sosial yang dibangun untuk maintaining power relations yang sudah unequal begitu jadi budaya sekali lagi harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis apakah ada bentuk pengorganisasian yang lebih baru bisa dipelajari tadi yang kooperasi penun dan sebagainya menurut saya itu bisa jadi potensi untuk kita pelajari makasih silahkan kembali ke awan atau John ya mungkin saya sebelum Pak awan menutup dan memberi pendangannya juga karena dia juga peneliti tapi dihukum sebagai moderator gak bisa gak bisa memberi opini baik mungkin terkait dengan komentar Mas Didi pertama saya terima kasih Mas Didi soal penjelasan soal Permendagri 77 2020 untuk beri ruang untuk penetapan status jaga dorad kalau terkait riset kita kita melihat pada dua hal pertama soal apa namanya apa yang seharusnya tapi juga apa yang terjadi jadi di bahasa Inggris biasakan octu sama ar atau is gitu ya jadi tegangan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi itu yang menjadi fokus daripada riset kita jadi yang dikemukakan oleh John mungkin sempat di kritik oleh Pak Stefanus jadi itu rumitnya soal riset-riset seperti ini karena kita juga mencoba menjelaskan secara lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa sedangkan apa yang seharusnya terjadi itu menjadi concern daripada Pak Didi juga Pak Paul misalkan mungkin untuk Pak Paul dan Pak Didi saya sarankan karena dua-duanya juga punya darah peneliti atau spirit peneliti mungkin kita mulai pikirkan soal mengumpulkan daerah-daerah yang outlier yang dianggap champion sebagainya terlihat bagaimana mereka bisa melakukan terbosan inovasi di tingkat kelembagaan karena di tingkat kelembagaan baik formal maupun informal dua-duanya punya masalah yang serius masalahnya cukup besar ada perubahan iklimi yang datang dengan wajah yang kadang-kadang sangat kadang-kadang sangat subtle sangat tidak kelihatan tapi menggerogoti misalkan dan kalau kita melihat apa yang seharusnya dilakukan beberapa daerah mungkin sudah bisa diketergikan sebagai champion jadi ketimbang melihat case study dari negara-negara lain mungkin kita lihat kebupaten-kebupaten yang dianggap champion atau champion-champion di dinas-dinas seperti Pak Paul yang punya visi walaupun ada di tengah-tengah genggaman atau cengkeraman birokrasi yang susah untuk diajak progresif juga jadi itu mungkin itu pertanyaannya jadi saya mungkin kebiasaan penelitian kalau ditantang penelitian kita bikin penelitian baru jadi saya rasa Pak Didi mungkin Pak Didi yang lebih tahu bagaimana ini bisa ditelurkan atau bukan ditelurkan tapi dijadikan diinstitusionalisasi di tingkat PEMDA yang kedua setuju soal adaptive social protection itu harusnya juga ada yang namanya maladaptive social protection jadi dalam studi adaptasi kita juga banyak sekali kita bilang maladaptive itu climate change jadi sehingga semua adaptive social protection itu adaptive tapi bisa saja sangat maladaptive kalau sifatnya reaktif itu bisa dikatakan maladaptive sifatnya apa namanya eksploitatif itu juga maladaptive jadi itu problem dengan kalau kita mau mendorong institusi-institusi informal sosial juga termasuk yang Kak Ria tadi ngomong soal aristokratik idealistik dan sebagainya itu juga memang sifatnya eksploitatif tapi dalam paradigma empirik soal apa yang sebenarnya terjadi perbedaan transfer atau exchange itu hanya bisa terjadi kalau ada perbedaan baik kuasa maupun statusnya jadi syarat untuk istilahnya pemberitaan itu harus kita memayangkan pemberitaan karena ada status yang unequal kira-kira bukan untuk menjustifikasi inequality ataupun unequal tapi menegaskan soal perbedaan as as it happens atau yang terjadi yang terakhir mungkin soal Mas Didi ya mungkin saya tambahkan satu jadi upaya untuk membuat pemerintah daerah bekerja baik lebih proaktif terhadap disaster reduction adaptasi perubahan iklim ini kan upaya yang cukup lama terutama 15 tahun terakhir progresnya ada walaupun tak mengembrakan yang seharusnya terjadi lebih baik itu kan selalu selalu kita dorong seperti itu sehingga ketika kita mau mengharapkan perlunya semacam butir-butir yang perlu kita gagas dari sini atau kita rangkum dari sini untuk diserahkan ke PMB menurut saya oke saja hanya saya susah membayangkan bagaimana itu terjadi karena ada lagi studi public policy yang bicara soal how public policy how policy is being drafted kemudian dia menjadi policy kemudian dia menjadi praktik itu teorinya panjang lagi soal incentive dan sebagainya teman-teman mungkin ada yang lebih expert dari saya soal itu tapi yang saya mau tegaskan adalah soal karakteristik daripada celah-celah yang begitu banyak di institusi formal dan sosial sehingga yang perlu kita bangun adalah model-model polisentrik yang kembali kepada teori-teori institusi yang lama dari Elin Ostrom dan William Sondon dan sebagainya soal Elin Ostrom cukup terkenal dengan polisentrik jadi bagaimana bagaimana menunggu sampai pemerintah daerah ideal itu kayaknya susah jadi pendekatannya kalau di istri iklim kita bilang no regret aja titik dimana yang bisa kita intervensi kita intervensi istrinya jadi agensi daripada responder itu ditekankan untuk no regret dan kita bergerak dari mana kita bisa bergerak termasuk kita bergerak dari sisi riset gak bisa menunggu sampai pemerintah baik atau masyarakat baik karena sebagai riset pun kita mungkin salah membaca realitas walaupun kita udah mencoba untuk mencegah bias dari sisi metodologi yang lebih bisa transparan dan bisa replikatif mungkin itu dari saya Pak Deddy juga Pak Steph dan juga Pak Paul mungkin kita udah kelebihan waktu 30 menit saya serahkan kembali kepada Pak moderator terima kasih banyak terima kasih Pak John kita sebetulnya masih di waktunya Pak jadi sampai pukul waktu Indonesia baik tapi karena waktunya tinggal 3 menit dan ini adalah sesi penutup tapi sebelum saya tutup saya mau mengapresiasi kepada seluruh pemateri panelis Bapak Ibu sekalian partisipan yang hadir di sesi webinar yang kedua ini saya juga ingin mengingatkan kembali pada seluruh Bapak Ibu untuk mengisi form evaluasi yang sudah disediakan oleh teman-teman panitia di kolom chat selain itu kami juga mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu beberapa hal tadi tidak bisa didiskusikan lebih lanjut seperti isu tentang bagaimana janda tadi siapa yang menolong janda ini menarik karena ternyata peran perempuan di dalam masyarakat sumba sangat signifikan ini akan menjadi topik yang menarik yang mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut di lain kesempatan sekalian juga untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum bisa disampaikan atau belum bisa didiskusikan semoga bisa menjadi bahan diskusi di lain kesempatan dan lain waktu saya Awan saya mau mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian demikian acara webinar seris perlindungan sosial adaptif kedua ini diselenggarakan kami ucapkan terima kasih banyak kepada para panelis seluruh peserta aktif yang bergabung di dalam webinar ini semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama harapannya dapat mengenalkan konsep perlindungan sosial yang adaptif lalu juga menurut panjang begitu ya nafas penelitian lebih lanjut dan strategi integrasi dalam kebijakan tadi sempat disinggung tapi mungkin kita nanti bisa benar take action di situ begitu saya juga mau menginformasikan pada Bapak Ibu peserta yang bergabung dalam webinar ini untuk e-sertifikat akan dikirim hingga dua minggu ke depan tapi saya mengingatkan kembali tolong diisi form evaluasi untuk mendapatkan e-sertifikat nantikan seri webinar kami selanjutnya dari RDI sampai jumpa dan terima kasih selamat melanjutkan aktivitas sorenya selamat sore Bapak Ibu terima kasih bye-bye selamat sore Mas Tawan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati